Penginapan Fenglei terletak di kaki gunung Fenglei. Itu adalah salah satu penginapan paling terkenal di kota Guntur Suci. Lingkungannya elegan dan dekorasinya mewah. Tanpa status tertentu, seseorang tidak akan bisa masuk. Berjalan di sepanjang jalan berbatu menuju Fenglei In, Ye Chen Feng melihat hutan bambu yang sehijau bulan sabit. Nada sitar yang merdu seperti peri menari mengalir di telinganya. Wow, begitu banyak keindahan. Klan Guntur benar-benar tahu cara bersenang-senang. Berjalan di bawah sinar matahari menuju penginapan Fenglei, Lingyu melihat bahwa penginapan Fenglei dibangun dengan kayu kuno. Di pintu masuk, ada dua baris wanita anggun mengenakan cong sam putih yang melilit tubuh mereka yang menggerahkan. Setiap kali seorang VIP dengan surat undangan masuk ke Windstorm Tower, para wanita ini akan membungkuk dan menyapa mereka. Ketika mereka menurunkan tubuh mereka, belahan dada yang dalam dan sepotong daging seputih salju akan terlihat di area dada kosong cong sam putih mereka. Itu sangat menggoda. Melihat pemandangan yang menggoda di depan mereka, banyak murid muda yang sangat tertarik dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah. Lei Zifan ini sangat perhatian. Melihat pemandangan di depannya, Ye Chen Feng tersenyum dan menarik Lingyu yang imut. Apakah Anda berdua memiliki undangan? Melihat Ye Chen Feng dan Lingyu, yang mengenakan pakaian biasa tanpa lambang kelan petir dan memiliki wajah asing, seorang wanita dengan sosok memikat bertanya dengan lembut dengan senyum menawan. Dia mengenakan kipau hitam bersulam burung phoenix dan giyok spiritual besar di lehernya. Iya. Ye Chen Feng mengeluarkan undangan yang diberikan Lei Zixin kepadanya dan menyerahkannya kepada wanita di Chong Sam. Silakan masuk. Setelah memeriksa undangan yang diserahkan Ye Chen Feng, wanita di Chong Sam menemukan bahwa undangan itu kosong dan tidak ada tanda tangan. Namun, setelah memastikannya berulang kali, dia yakin bahwa kartu undangan itu asli. Dia menatap tajam pada Ye Chen Feng yang dingin dan arogan dan mengungkapkan senyum menawan. Kemudian, dia mengundang mereka berdua ke pavilion Feng Lei yang terang-benderang, yang memiliki banyak makanan dan anggur lesat. Karena Ye Chen Feng dan Ling Yu datang lebih awal, orang-orang dari cabang utama klan petir belum tiba. Hanya murid muda dari klan utama di kota Guntur Suci yang minum dan mengobrol di aula. Banyak makanan enak. Mencium aroma memikat dari daging yang melayang di udara, mata ikan roh menyala. Mereka datang ke sisi piring yang membuat satu ngiler saat mereka mencicipinya. Lesat, makanan di sini juga enak. Mulut Ling Yu dipenuhi dengan makanan lesat, dan pipinya menggembung. Dia berteriak pada Ye Chen Feng, Saudara Cheng Feng, datang dan coba. Dari mana udik ini berasal? Kaisar binatang tempur level lima yang kurus mengenakan jubah mewah melirik ikan spiritual yang sedang makan dengan gembira. Dia mengerutkan kening dan mencibir dengan dingin. Benar, dia berpakaian seperti pengemis. Bagaimana dia bisa menyelinap masuk? Hanya dengan melihatnya membuat perut seseorang mual. Di samping lelaki kurus itu, seorang wanita jangkung dan langsing mengenakan gaun sutra putih berkata dengan jijik. Dia memiliki ekspresi dingin dan sulit diatur di wajahnya. Kemarilah. Pria kurus itu melambaikan tangannya dan memanggil pengawal kerajaan yang bertanggung jawab atas keamanan Feng Lei Lou. Dia berkata, Saya curiga orang itu menyelinap masuk. Kalian pergi dan verifikasi identitasnya. Jangan merusak perjamuan Tuan Muda Lei karena dia. Ini Tuan Muda Wu. Pengawal kekaisaran Feng Lei Lou dengan baju besi perak menurut dan berjalan menuju Ling Yu. Nona, apakah Anda punya undangan? Melihat mulut gemuk ikan roh, pengawal kekaisaran dengan baju besi perak sedikit mengernyit dan bertanya dengan suara rendah. Ini undangan kita. Mata tajam Ye Chen Feng menyapu pria kurus dan yang lainnya yang menimbulkan masalah. Dia perlahan berjalan dan menunjukkan kartu undangan saat dia berbicara dengan acuh-ta'acuh. Undangan ini palsu, kan? Melihat undangan Ye Chen Feng kosong, wanita jangkung itu bertanya dengan curiga. Itu pasti palsu. Pria kurus itu berkata dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi untuk menunjukkan status terhormat kita. Undangan kita ditanda tangani. Bagaimana bisa ada yang kosong? Undangan di tangan mereka pasti palsu. Tuan Muda, dari mana Anda mendapatkan undangan ini? Pengawal kekaisaran dengan baju besi perak bertanya dengan suara rendah. Dia juga curiga dengan undangan di tangan Ye Chen Feng. Lei Zixin memberikannya padaku, kata Ye Chen Feng acuh-ta'acuh. Begitu kata-kata Ye Chen Feng jatuh, wanita jangkung itu tertawa terbahak-bahak. Penghinaan di wajahnya bahkan lebih kuat. Dia berkata dengan sinis, kamu tidak tahu bagaimana menemukan alasan. Putri Zixin mengenal orang-orang sepertimu. Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa undangan ini diberikan kepadamu oleh Tuan Muda Lei? Saat itu, Lei Zifan tidak ada di sini. Jika ya, saya pikir dia juga akan mengundang kita, kata Ye Chen Feng dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Kalian berdua, jika kamu tidak bisa membuktikan keaslian undangan itu, aku hanya bisa memintamu untuk pergi. Pengawal kekaisaran dengan baju besi perak tidak percaya bahwa Ye Chen Feng mengenal Lei Zifan dan Lei Zixin, jadi dia berkata dengan suara dingin. Karena aku berjanji pada Lei Zixin untuk menghadiri perjamuan, aku tidak akan meninggalkan Ye Chen Feng. Ye Chen Feng berkata dengan acuh-ta'acuh, juga, saya memiliki temperamen yang buruk. Sebaiknya Anda tidak memprovokasi saya. Sialan, kamu berani mengancamku. Pria kurus itu adalah Tuan Muda Keluarga Wu. Dia mengandalkan keluarga Wu untuk mengembangkan kepribadiannya yang mendominasi. Ketika dia mendengar ancaman Ye Chen Feng, dia menjadi marah. Mata segitiganya bersinar dengan cahaya dingin saat dia berjalan dengan aura pembunuh. Bajingan jelek, jika kamu terus mengatakan omong kosong, aku akan memukulmu begitu parah sehingga bahkan ibumu tidak akan bisa mengenalimu. Ling Yu memperingatkan dengan dingin sambil menyekam mulutnya dan menatap Wu Zhen Xing yang berwajah pucat. Gadis bodoh, aku akan melumpuhkanmu. Vena muncul di dahi Wu Zhen Xing. Dia menuangkan semua kekuatan jiwa di tubuhnya ke tangannya dan hendak memberi pelajaran pada Ling Yu. Bang! Saat dia mendekat, telapak tangan ilusi muncul di depannya. Tangan kecil Ling Yu dipenuhi dengan kekuatan yang kuat saat menamparkan mulutnya dengan kejam. Dengan tamparan, dia dikirim terbang ke udara. Setelah itu, ikan roh menggenggam pergelangan kakinya dan melepaskan kekuatan 100 juta kilogram, menariknya kembali dari kehilangan kendali atas tubuhnya. Kemudian, itu menghancurkannya dengan keras ke tanah. Bang! Suara merdu dari sitar melayang melalui windtunder pavilion, dan gemuruh keras bergema. Lebih dari 10 elit muda yang datang dengan undangan di tangan mereka mengarahkan pandangan mereka secara serempak. Ketika mereka melihat Wu Zensing, yang selalu sombong, mendominasi, dan memandang rendah orang lain, dihancurkan ke tanah oleh seorang gadis kecil yang terlihat seperti boneka porselen, dan menangis untuk ayah dan ibunya, mereka semua tercengang. Beraninya kamu, berhenti sekarang juga. Penjaga lapis baja perak adalah yang pertama sadar. Dia meraung dan memanggil pedang tajam untuk menebas ikan spiritual. Dia ingin memaksanya kembali dan menyelamatkan Wu Zensing, yang memuntahkan darah dan meratap kesakitan. Bang! Ikan roh menginjak dada Wu Zensing, mematahkan tulang dadanya. Kemudian, itu meninju penjaga lapis baja perak, mematahkan pedangnya dan membuatnya terbang, mengejutkan semua orang yang hadir. Tepat ketika menara Zephir turun ke dalam kekacauan dan sejumlah besar penjaga lapis baja perak bergegas mendekat, dua pria mengenakan jubah mewah muncul. Ketika mereka berdua melihat Ye Chen Feng yang dingin dan sombong dan Ling Yu yang sombong dan mendominasi, ekspresi mereka berubah, dan mereka segera berlari. 1302. Kalian semua, berhenti. Dong Fang Zuo, yang bergegas mendekat, berteriak keras. Tuan Muda Zuo, bantu aku, bantu aku memberi pelajaran pada dua bajingan ini, aku ingin hidup mereka. Melihat Dong Fang Zuo dan saudaranya, Dong Fang Liu, yang tiba-tiba muncul, Wu Zensing, yang muntah darah, menunjukkan ekspresi dingin dan berusaha keras untuk berteriak. Sialan, Wu Zensing, apa aku mengenalmu dengan baik? Mengapa saya harus menyelamatkan Anda? Hidupnya masih di tangan Ye Chen Feng. Dong Fang Zuo takut Ye Chen Feng akan salah paham, jadi dia menendang perut Wu Zensing dan berkata dengan galak. Melihat pemandangan ini, tidak hanya Wu Zensing, yang melolong kesakitan, tercengang, bahkan dua gadis yang datang bersama Wu Zensing juga tercengang. Mereka memandang Dong Fang Zuo, yang telah menjadi marah karena terhina, dengan heran, tidak dapat memahami apa yang dia lakukan. Mungkinkah mereka saling mengenal? Perasaan buruk melintas di benak gadis jangkung dan yang lainnya. Tuan Muda Ye, saya tidak berharap bertemu dengan Anda di sini. Melihat Ye Chen Feng, yang menatapnya dengan senyum tipis, Dong Fang Zuo memikirkan metode kejamnya dan merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia mencoba yang terbaik untuk tersenyum dan berkata dengan sopan. Siapa orang ini? Wu Zensing sangat mengenal Dong Fang Zuo dan saudaranya. Mengandalkan pengaruh keluarga Dong Fang, mereka biasanya lebih sombong dan hedonis darinya. Mereka tidak akan pernah menundukkan kepala kepada orang biasa. Mungkinkah undangannya itu nyata? Wu Zensing merasa seolah-olah dia telah menendang pelat besi dan menyesali ketergesaannya. N, aku di sini untuk bermain. Ye Chen Feng menganggup pada Dong Fang Zuo dan saudaranya dan memberitahu mereka beberapa patah kata melalui telepati. Apakah kamu tidak punya hal lain untuk dilakukan? Apa yang kamu lakukan di sini? Cepat dan enyahlah. Dong Fang Liu berteriak pada selusin penjaga lapis baja perak yang tampak galak. Yo, jamuannya belum dimulai. Kenapa begitu meriah? Penjaga lapis baja perak yang bertanggung jawab atas keamanan restoran Feng Lei baru saja diusir oleh Dong Fang Liu. Zhao Yunhu, yang mengenakan jubah putih dan memiliki pembawaan yang anggun, dengan rambut hitam panjangnya yang disampirkan dengan santai di bahunya, datang ke restoran Feng Lei dengan merangkul seorang wanita dengan sosok seksi, yang berpakaian dengan berani, memperlihatkan saljunya. Kulit putih dan kaki ramping. Keluarga Zhao dikenal sebagai kepala dari empat keluarga besar kota Guntur Suci, dan Zhao Yunhu telah berkultivasi ke tingkat kaisar binatang tingkat enam. Dalam hal kekuatan dan status, dia jauh lebih kuat dari Dong Fang Zhuo dan saudaranya. Tuan Muda Zhao, seseorang memukulku. Tolong bantu aku. Wu Zensing, yang wajahnya memar dan bengkak, merangkak dengan gemetar dari tanah, datang ke sisi Zhao Yunhu dan menangis dengan keras. Siapa yang melakukan ini? Hubungan antara keluarga Wu dan keluarga Zhao cukup baik, dan Wu Zensing mengikuti jejak Zhao Yunhu. Melihat keadaan menyedihkan Wu Zensing, ekspresi Zhao Yunhu segera menjadi suram dan dia berkata dengan murung. Ini aku, ikan spiritual, yang matanya bersinar dengan cahaya kemasan, berkata dengan tangan di pinggul. Berlututlah dan hancurkan anggota tubuhmu sendiri, dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Zhao Yunhu memandang ikan roh yang tak kenal takut dan memerintahkan dengan nada atasan. Zhao Yunhu, Tuan Muda Ye dan Nona Muda Lingyu bukanlah orang yang bisa Anda sakiti. Anda sebaiknya lebih sopan saat berbicara. Jangan membawa kematian pada klan Zhao. Dong Fang Zhuo dan saudaranya memiliki hubungan yang baik dengan Zhao Yunhu. Mereka takut dia akan membuat marah Ye Chen Feng, jadi mereka dengan ramah mengingatkannya. Benar-benar lelucon. Berapa banyak orang di kota guntur suci yang tidak mampu disinggung oleh keluarga Zhao saya? Kata Zhao Yunhu dengan arogan. Mendesah. Dong Fang Zhuo dan saudaranya saling memandang dan menghela nafas. Mereka tidak berani mengatakan apa-apa, tetapi mereka bersimpati dengan Zhao Yunhu di dalam hati mereka. Bahkan Tuan Muda Top, Lei Zichen, berada di bawah kendali Ye Chen Feng. Mereka bahkan tidak tahu apakah dia hidup atau mati, apalagi hanya Zhao Yunhu. Begitu mereka membuat marah Ye Chen Feng, mereka tahu bahwa keluarga Zhao kemungkinan besar akan berakhir seperti keluarga Dong Fang mereka. Apa? Apakah kamu tidak mendengarku? Patahkan anggota tubuhmu sendiri, dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Zhao Yunhu melihat bahwa Dong Fang Zhuo dan saudaranya diam. Dia mengira mereka takut padanya, jadi dia mengungkapkan senyum arogan dan mengulangi kata-katanya. Berlutut untukku. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa ikan spiritual beberapa meter jauhnya telah berubah menjadi bayangan dan tiba-tiba mendekatinya. Dia berjingkat dan muncul di depannya, mengirimkan serangan telapak tangan ke bahunya. Pada saat berikutnya, dia merasakan kekuatan yang tak terbayangkan melonjak ke dalam tubuhnya. Seolah-olah dia dihancurkan oleh gunung yang mengjulang tinggi. Kakinya menjadi lunak dan lututnya membentur tanah dengan keras, menyebabkan retakan muncul di tanah yang keras. Kesunyian, keheningan yang tak tertandingi. Menyaksikan adegan Zhao Yunhu dipaksa berlutut di tanah oleh ikan spiritual, semua orang yang hadir tercengang. Mereka tidak berani membayangkan apa yang baru saja terjadi. Mereka bahkan lebih terkejut dengan kekuatan ikan spiritual. Orang yang bertanggung jawab atas pavilion guntur angin, Lei Yichun dari klan Guntur, juga khawatir dengan konflik di aula. Dia membawa dua penjaga yang kuat dan buru-buru bergegas. Aku akan membunuhmu. Perasaan terhina yang belum pernah terjadi sebelumnya melonjak ke dalam hati Zhao Yunhu, membuatnya menjadi gila. Itu membuatnya ingin mencabik-cabik ikan spiritual untuk melampiaskan amarahnya. Bang! Tubuh Zhao Yunhu meletus dengan kekuatan yang menggetarkan surga. Mengabaikan rasa sakit di lututnya, dia berjuang untuk melompat dari tanah untuk melakukan serangan balik. Ikan spiritual bahkan lebih cepat dan menendang perutnya, membuatnya terbang. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya saat dia jatuh lebih dari 10 meter dan dengan keras menabrak tanah. Berhenti! Melihat Zhao Yunhu yang dikirim terbang oleh ikan spiritual dan noda darah di tanah, Lei Yichun langsung marah dan memerintahkan dengan keras. Hari ini adalah hari ketika Lei Zifan mengundang para elit muda dari klan guntur ke sebuah jamuan makan. Ikan spiritual berani membuat masalah saat ini. Tidak diragukan lagi itu adalah tamparan di wajah Lei Zifan. Memikirkan konsekuensi serius dari masalah ini, Lei Yichun bahkan berpikir untuk membunuh ikan spiritual. Siapa kalian? Mengapa anda membuat masalah di Wind Thunder Pavilion saya? Lei Yichun memelototi Ye Chen Feng dan berteriak keras. Huff! Mereka lah yang memulainya. Ikan spiritual dengan dingin mendengus dan berkata tanpa rasa takut. Tuan Lei, undangan mereka tidak ditanda tangani dan kami curiga undangan mereka palsu. Tapi mereka justru menghajar seseorang hanya karena perbedaan pendapat. Mereka benar-benar melanggar hukum dan tidak menaruh perhatian pada klan guntur. Wu Zhen Xing, yang wajahnya memar dan bengkak, melihat masalah itu meledak. Dia diam-diam senang dan langsung menonjol dan ditegur dengan keras. Jika bukan karena menghadapi Lei Zifan, kalian berdua pasti sudah mati. Ye Chen Feng berkata dengan acuh-ta'acuh. Apa nada yang besar? Jika kalian berdua tidak memberiku penjelasan hari ini, aku khawatir kalian tidak akan bisa pergi. Lei Yichun berkata dengan marah. Sejumlah besar penjaga lapis baja perak mengepung Ye Chen Feng dan ikan spiritual. Dia tidak berbohong. Jika dia ingin membunuh, kalian berdua sudah lama mati. Bahkan jika Lei Zifan datang, itu tidak akan berguna. Tiba-tiba, suara menggoda terdengar, dan seorang wanita menawan mengenakan congsam hitam ketat berjalan perlahan. Sosoknya yang menggerahkan diuraikan dengan jelas dan tajam. Karena congsam hitamnya sedikit terbuka, hanya menutupi bokongnya yang bulat. Kedua kakinya yang lurus dan lurus benar-benar terbuka ke udara. Dia tampak sangat jahat. Patah hati. Melihat wanita seksi itu, Ye Chen Feng sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka bahwa patah hati, yang seharusnya pergi, tiba-tiba muncul di Wind Thunder Pavilion. 1303. Mengapa kamu di sini? Melihat Duan Chang yang menggetarkan jiwa, Ye Chen Feng tidak bisa menahan cemberut. Jika Anda bisa datang, mengapa saya tidak bisa? Duan Chang dengan lembut menyisir rambut hitam panjangnya dan berkata, tapi mengapa tiba-tiba emosimu begitu baik? Kamu tidak memulai pembantaian setelah diprovokasi. Kenapa? Apakah kamu ingin aku memiliki konflik langsung dengan klan Lei? Ye Chen Feng bertanya dengan acuh tak acuh. Duan Chang, yang sepertinya bukan teman maupun musuh. Ya, aku ingin melihatmu memamerkan kekuatanmu dan membunuh beberapa orang dari klan Lei. Duan Chang tersenyum dan berkata dengan sengaja. Jangan khawatir, itu akan seperti yang kamu inginkan. Ye Chen Feng berkata dengan acuh tak acuh. Hasil. Mendengar kata-kata Ye Chen Feng, seluruh menara Feng Lei gempar. Orang-orang yang berani menjadi begitu sombong di wilayah klan Lei entah gila atau memiliki sesuatu untuk diandalkan. Namun, Ye Chen Feng dan ikan spiritual hanyalah kaisar binatang level 5. Tidak ada yang tahu apa yang memberi Ye Chen Feng hak untuk menjadi begitu sombong. Siapa kalian? Lei Yichun tidak mengenal Duan Chang, tetapi aura yang dipancarkan dari Duan Chang membuat jantungnya berdebar. Tapi mendengar percakapan antara keduanya, Lei Yichun benar-benar marah dan berkata dengan marah. Anda tidak pantas mengetahui identitas kami. Duan Chang tersenyum tipis pada Lei Yichun. Niat membunuh yang terakumulasi dari darah dan tulang terpancar dari tubuhnya yang menggerahkan dan meledak ke tubuh Lei Yichun. Itu membuatnya merasa seolah-olah dia telah melangkah ke gerbang neraka. Semua rambut di tubuhnya berdiri saat ini. Ayo pergi, jangan repot-repot dengan sampah ini. Minumlah dengan kakak. Jika kamu bisa membuat kakak bahagia hari ini, kakak akan memberimu kesempatan untuk berhubungan intim dengannya. Melepaskan niat membunuhnya untuk mengintimidasi Lei Yichun dan yang lainnya, bibir merah Duan Chang, yang tampak seperti berlumuran darah, sedikit melengkung. Suaranya centil, menyebabkan orang melamun. Oke, ayo pergi dan minum. Ye Chen Feng menganggup dan berjalan pergi perlahan. Dongfang Liu, Dongfang Zuo, apakah kamu mengenal orang-orang itu? Katakan padaku, siapa mereka? Aku bersumpah akan membuat mereka menderita. Zhao Yunhu, yang kehilangan seluruh wajahnya, merangkak naik dari tanah. Dia melotot dengan mata merah darahnya dan berkata dengan membunuh. Zhao Yunhu, karena kita berteman, aku akan mengingatkanmu bahwa mereka bukan orang yang bisa kamu dan aku sakiti. Jika kamu tidak ingin sesuatu terjadi pada keluarga Zhao, maka bersabarlah. Dongfang Liu menatap Zhao Yunhu yang ganas dan menggelengkan kepalanya. Dia dengan ramah mengingatkannya sebelum pergi dengan Dongfang Zuo. Tuan Tanah, haruskah kita mengusir mereka? Wanita mempesona yang baru saja menerima Ye Chen Feng datang ke sisi Lei Yichun dan bertanya melalui transmisi suara. Tunggu sebentar, izinkan saya bertanya kepada Tuan Muda dan melihat apakah mereka adalah temannya. Ketika Lei Yichun melihat bahwa Ye Chen Feng dan yang lainnya tidak berniat pergi, dia merenung sejenak dan berkata. Ketika Lei Yichun mengakhiri komunikasi dengan Lei Zifan di aula belakang, tubuhnya tidak bisa menahan gemetar saat butiran keringat dingin muncul di dahinya. Itu sebenarnya mereka. Setelah mengetahui identitas Ye Chen Feng dan Duan Chang, hati Lei Yichun dipenuhi rasa takut. Pada saat ini, dia akhirnya tahu bahwa Duan Chang tidak berusaha menakutinya. Jika Ye Chen Feng ingin memulai pembantaian, dia tidak akan keberatan. Tuan Tanah, apa yang Tuan Muda katakan? Melihat Lei Yichun, yang dahinya ditutupi butiran keringat dan wajahnya yang kemerahan memiliki semburat pucat, wanita mempesona itu bertanya. Turunkan pesanan saya, tidak ada yang memprovokasi ketiga orang itu. Lei Yichun menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan hatinya yang bingung sebelum dia memerintahkan dengan keras. Seiring waktu berlalu, para murid dari berbagai cabang klan Lei tiba di penginapan Feng Lei satu demi satu. Meskipun penginapan Feng Lei sudah dibersihkan, mereka masih mendengar tentang apa yang baru saja terjadi. Tatapan mereka terhadap Ye Chen Feng dan dua lainnya menjadi dingin dan dipenuhi dengan permusuhan. Namun, beberapa murid klan Lei melihat bahwa tubuh itu memancarkan godaan yang fatal seperti iblis yang tiada taranya. Bahkan ketika mereka seperti Duan Chang, mata mereka tidak bisa tidak tertarik. Tuan Muda Ye, mengapa Anda datang ke kota Guntur Suci saat ini? Duan Chang mengabaikan tatapan membara di sekelilingnya. Dia memegang secangkir anggur yang semerah darah dan meletakkannya di bibirnya yang seksi. Dia dengan lembut menyesap dan bertanya, bagaimana menurutmu, Ye Chen Feng memandangi wajah menawan Duan Chang dan meminum anggur di cangkir dalam sekali teguk. Duan Chang meludahkan dua kata ini. Mungkin, Ye Chen Feng berkata dengan ambigu, tapi apa tujuanmu datang ke kota Guntur Suci? Duan Chang juga berkata dengan sangat terus terang. Kalau begitu aku berharap kamu bahagia membunuh. Ye Chen Feng mengambil secangkir anggur lagi dan mendentingkannya dengan tangan Duan Chang. Dia minum anggur. Tepat ketika Ye Chen Feng dan Duan Chang sedang mengobrol santai, seorang pria berjubah biru dengan wajah dipahat dan jejak arogansi di wajahnya muncul. Dia berjalan dengan kekuatan harimau. Penampilannya langsung menarik banyak perhatian. Banyak orang maju untuk menyambutnya. Lei Zizeh, adik laki-laki Lei Zizhen, putra kedua Lei Chen. Mendengar cara orang memanggil pria berjubah biru itu, Ye Chen Feng menebak identitasnya. Tapi karena Lei Zizhen ditekan olehnya, dia tidak tertarik pada Lei Zizeh belaka. Melihat hedonis top kota petir suci Lei Zizeh tiba, Zhao Yunhu, yang baru saja menderita kerugian besar, segera berjalan mendekat. Setelah beberapa kata sapaan, dia membesar-besarkan kejadian yang baru saja terjadi. Di dalam, Lei Zizeh sedikit mengernyit. Dia mengarahkan pandangannya ke arah Ye Chen Feng dan dua lainnya. Matanya mengungkapkan jejak kekejaman. Tapi dia sangat lihai. Dia tidak segera memprovokasi dan membalas dendam. Sebaliknya, dia berdiri di tengah aula dan mengobrol dengan yang lain, berusaha membangun hubungan yang baik dengan cabang. Tidak lama setelah Lei Zizeh tiba, karakter utama absolut pada hari itu, Lei Zizeh dan saudara perempuannya, muncul bersama. Hari ini, Lei Zizeh dan saudara perempuannya mengenakan gaun panjang berwarna merah menyala yang menonjolkan tubuh seksi mereka. Wajah oval mereka yang sempurna dan fitur wajah yang indah memberi orang kenikmatan yang indah. Terutama mata mereka yang seterang bunga persik dan seterang bintang, sulit bagi orang untuk melepaskan diri darinya dengan sekali pandang. Dibandingkan dengan Lei Ye Ching, Lei Zizeh lebih cantik dan mempesona. Terutama kakinya yang ramping, mereka seperti racun yang menarik perhatian orang dan menjadi fokus utama. Setelah Lei Zifan dan dua lainnya tiba, mereka hanya bertukar kata dengan murid-murid klan petir sebelum berjalan menuju Ye Chen Feng dan dua lainnya. Melihat tindakan Lei Zifan dan dua lainnya, Zhao Yunhu, yang baru saja bentrok dengan Ye Chen Feng, memiliki sedikit perubahan ekspresi. Wu Zenzing sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin. Di sisi lain, mata Lei Zizeh berbinar saat rencana jahat muncul di benaknya. Kaka Ye, Bibi Duan, Nona Ling Yu, saya minta maaf atas apa yang baru saja terjadi. Saya harap Anda tidak akan tersinggung. Setelah perjamuan berakhir, saya akan memberi Anda penjelasan. Lei Zifan meminta maaf dengan ekspresi minta maaf. Apa hubungan antara Bibi Duan dan klan Guntur? Ye Chen Feng terus-menerus berusaha mencari tahu hubungan antara Bibi Duan dan klan petir. Saya tidak marah, tetapi apakah Tuan Muda Ye marah atau tidak, saya tidak yakin apakah dia akan membalas dendam di masa depan. Bibi Duan mengungkapkan senyum tipis. Apa kata-kata besar? Klan Guntur saya tidak ingin bertengkar dengan Anda, tetapi Anda ingin bertengkar dengan kami. Anda benar-benar menggertak klan Guntur saya. Sebelum Lei Zifan bisa mengatakan apa-apa, Lei Zizeh berjalan mendekat dan menatap Ye Chen Feng dengan ekspresi tidak ramah saat dia menjawab dengan sikap mendominasi. Lalu apa yang kamu inginkan? Ye Chen Feng mengalihkan pandangannya ke Lei Zizeh dan berkata dengan acuh tak acuh. Karena Anda menghina klan Guntur saya, tentu saja saya harus mencari keadilan untuk klan Guntur saya. Lei Zizeh menyematkan kejahatan pada Ye Chen Feng dan berkata, Mencari keadilan, Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan jijik, Anda tidak memenuhi syarat, biarkan ayahmu melakukannya. 1304. Anda. Ekspresi Lei Zizeh berubah saat dia langsung marah. Dia tidak berharap Ye Chen Feng menjadi lebih sombong darinya. Matanya yang dalam memancarkan sikap dingin dan niat membunuh. Zizeh, jangan kasar pada Tuan Muda Ye. Minta maaf padanya sekarang. Lei Zifan mengetahui sebab dan akibat dari konflik tersebut. Ekspresinya sedikit berubah saat dia memerintahkan dengan keras. Meminta maaf. Mengapa saya harus meminta maaf? Lei Zizeh membalas dengan keras. Mereka menghina klan Lei saya. Jika saya meminta maaf kepada mereka, kemana perginya wajah klan Lei saya? Iya, Tuan Muda, mereka sama sekali tidak memandang klan Lei saya. Jika kita tidak memberi mereka pelajaran, bagaimana dunia akan memandang kita? Orang ini harus disingkirkan. Gantung kepalanya di Menara Guntur Angin dan biarkan orang-orang di wilayah Guntur melihat konsekuensi melawan klan Lei ku. Murid klan Lei yang memiliki hubungan baik dengan Lei Zizeh menggema dan menekan Lei Zifan. Diam, siapapun yang berani berbicara omong kosong akan dihukum sesuai dengan aturan sekte. Lei Zifan mengetahui metode Ye Chen Feng. Jika dia marah, Lei Zizeh dan yang lainnya tidak akan bisa melarikan diri. Dia memerintahkan dengan marah. Lei Zifan, apakah kamu masih ingat bahwa darah klan Lei mengalir di tubuhmu? Mengapa kamu melindungi seseorang yang menghina klan Lei saya? Lei Zizeh diam-diam senang saat melihat Lei Zifan bertekad untuk melindungi Ye Chen Feng dan yang lainnya. Aku akan memberikan penjelasan kepada klan Lei untuk masalah hari ini. Kamu tidak perlu menunjuk di sini. Jika kamu terus lancang, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Ekspresi Lei Zifan menjadi gelap saat dia memelototi Lei Zizhen dan memperingatkan. Aku bisa melihat kalian bersekongkol. Mereka sangat berani dan melanggar hukum. Apakah karena kalian mendukung mereka? Lei Zizeh panik saat melihat mata marah Lei Zifan. Namun, dia tahu bahwa ini adalah kesempatan langkah. Selain itu, generasi muda dari cabang klan Lei ada di sini. Jika dia bisa mencoreng nama Lei Zifan hari ini, itu pasti akan melemahkan posisinya di klan Lei. Kamu berani memfitnah saudaraku. Apakah kamu lelah hidup? Lei Ye Ching, yang mengenakan gaun merah cerah dan memiliki temperamen yang anggun, memperingatkan dengan marah. Lei Ye Ching, apakah menurutmu cabangmu dapat mengendalikan hidup dan mati orang lain? Lei Zizeh berkata dengan benar, bahkan jika aku mati hari ini, aku akan melindungi reputasi klan Lei. Kami tidak akan membiarkan siapapun menghina kami. Suara mendesing. Tepat ketika Lei Zizeh selesai berbicara, niat pedang yang menyebabkan jantung setiap orang berdebar-debar meresap ke seluruh Feng Lei In. Itu terbang keluar dari lautan Jiwaye Chen Feng dan berubah menjadi pedang sepanjang 3 meter. Tiba-tiba menebas ke arah Lei Zizeh, yang ekspresinya berubah drastis. Meskipun kekuatan Lei Zizeh luar biasa, dia tidak bisa menahan serangan roh pedang perunggu itu. Dia dikirim terbang oleh roh pedang perunggu. Luka pedang yang dalam menembus tubuhnya, dan sejumlah besar darah mengalir keluar. Jika bukan karena fakta bahwa Lei Zizeh memiliki jimat pelindung tingkat tinggi padanya, serangan pedang ini akan membelahnya menjadi dua dan membunuhnya di tempat. Kamu, kamu berani membunuhku. Lei Zizeh, yang belum pulih dari keterkejutannya, memegangi dadanya yang berdarah saat dia menatap marah ke arah Ye Chen Feng, yang meletakkan tangannya di belakang dan memiliki ekspresi acuh-ta'acuh. Bukankah Anda mengatakan sebelumnya bahwa Anda akan menggunakan kematian Anda untuk mempertahankan reputasi Lei Klan? Bukankah salah bagiku untuk memenuhi keinginanmu? Mata dalam Ye Chen Feng bersinar dengan cahaya tajam. Dia memandang Lei Zizeh yang telah jatuh ke tanah dan perlahan berjalan. Anda, Anda lebih baik tidak dipusingkan. Jika Anda berani menyakiti saya, Lei Klan saya pasti akan membuat Anda mati tanpa kuburan. Melihat Ye Chen Feng semakin dekat dan dekat, Lei Zizeh bisa merasakan niat membunuh yang semakin kuat datang darinya. Hati Lei Zizeh bergetar saat dia memperingatkan dengan keras. Untuk karakter kecil sepertimu, tidak apa-apa jika aku membunuhmu. Adapun balas dendam Lei Klan, saya akan memikul tanggung jawab sendiri. Kata Ye Chen Feng tanpa rasa takut. Roh pedang perunggu melayang di atas kepalanya dan memuntahkan cahaya pedang. Itu mengarahkan pedangnya ke Lei Zizeh, siap memberikan pukulan fatal kapan saja. Apa yang kalian tunggu? Cepat dan tangani dia bersama. Siapapun yang bisa membunuhnya akan diberi hadiah besar. Lei Zizeh merasa bahwa Ye Chen Feng adalah orang gila. Dia benar-benar takut dia akan menyerang lagi, jadi dia memerintahkan dengan keras. Kaka, apa yang harus kita lakukan? Lei Zixin tidak mengharapkan hal-hal berkembang sampai saat ini. Dia menatap Lei Zifan yang muram dan ragu-ragu dan mengirimkan suaranya kepadanya. Ye Chen Feng bukanlah orang yang impulsif. Saya merasa dia sengaja menargetkan Lei Zizeh. Kita lihat saja, Lei Zifan menarik nafas dalam-dalam dan mentransmisikan suaranya. Kaka, apakah kamu tidak takut Ye Chen Feng akan membunuh Lei Zizeh? Jika Lei Zizeh mati, maka masalah ini akan benar-benar meledak. Lei Zixin berkata dengan cemas. Pada saat genting, saya akan menyelamatkan hidup Lei Zizeh. Lei Zifan mentransmisikan suaranya dan melepaskan kekuatan jiwanya, memperhatikan setiap gerakan Ye Chen Feng. Siapa sebenarnya kamu? Anda mempermalukan orang-orang Lei Clan saya seperti ini. Apakah Anda benar-benar ingin bertarung sampai mati dengan Lei Clan saya? Seorang murid Reng 6 Bis Emperor Lei Clan mengenakan jubah biru tua dengan bekas luka kelabang di wajahnya menonjol dan berkata dengan lembut. Dia juga orang penting di bawah tetua agung. Ketika dia melihat Lei Zizeh dalam bahaya, dia tidak punya pilihan selain menonjol dan melindunginya. Jangan gunakan Lei Clan Anda untuk menekan saya. Jika saya ingin membunuh, tidak ada yang bisa menghentikan saya. Kata Ye Chen Feng dengan arogan, suaranya dipenuhi dengan makna yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Sungguh nada yang arogan. Apakah Anda berpikir bahwa Anda adalah salah satu dari tiga binatang ganas di wilayah Guntur? Mata pria berjubah biru itu berkedut keras saat dia berkata dengan marah. Hehehe, apakah kamu masih belum tahu siapa aku? Patah hati mengeluarkan serangkaian tawarnya. Payudaranya naik dan turun saat dia berkata dengan menggoda. Adik laki-laki Cheng Feng, berapa lama kamu akan menyembunyikan identitasmu? Cheng Feng, kamu adalah Ye Chen Feng yang ganas. Mendengar suara patah hati, ekspresi pria berjubah biru itu berubah drastis. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur dua langkah. Lei Zizeh, Zhao Yunhu, dan Wu Zenzeng semuanya mengungkapkan ekspresi ketakutan. Hehehe, kalian menebaknya dengan benar. Dia adalah Ye Chen Feng. Melihat ekspresi ketakutan semua orang, senyum patah hati menjadi lebih lebar. Sekarang, apakah kalian berpikir bahwa dia berani membunuhmu? Patah hati, Anda benar-benar ingin saya membunuh mereka? Merasa patah hati sedang mencoba menabur perselisihan, tatapan Ye Chen Feng menjadi dingin saat dia menatap patah hati. Patah hati, patah hati ganas yang hebat. Terengah-engah terdengar satu demi satu di menara Wintunder. Gumpalan ketakutan yang datang dari lubuk jiwa mereka menempati tubuh para murid muda. Wajah banyak orang pucat pasti. Butir-butir keringat seukuran kacang terus muncul di dahi mereka saat tubuh mereka bergetar tanpa henti. Iya, saya tidak suka mereka, jadi saya ingin meminjam tangan Anda untuk menyingkirkannya. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia membantu saya? Jika Anda bersedia, kakak akan membalas Anda malam ini. Patah hati berkata menggoda. Suaranya yang menggoda membuat orang melamun. Kalian sebaiknya tidak main-main. Tetua tertinggi dari klan Guntur semuanya ada di kota Guntur Suci. Jika Anda membunuh kami, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan kota Guntur Suci hidup-hidup. Lei Zizeh, yang panik, menggunakan tanda klan untuk menekan Ye Chen Feng dan Duan Fan. Kamu diam. Tidakkah Anda berpikir bahwa Anda belum menyebabkan cukup banyak masalah? Lei Zizeh menonjol pada waktu yang tepat. Dia memelototi Lei Zizeh, yang menyimpan niat jahat, dan berteriak keras. Tuan Muda Yeh, Bibi Duan, saya ingin tahu apakah kalian bisa memberi saya wajah dan tidak bertengkar dengan mereka. Jika ini terus berlanjut, itu tidak akan baik untuk siapapun. Lei Zizeh berkata dengan sikap yang tidak angku atau seperti budak. Saya tidak peduli. Saya hanya tidak tahu apakah Tuan Muda Yeh bisa menelan amarah ini. Lagi pula, dia diprovokasi oleh beberapa semut. Memikirkannya saja membuatku merasa jijik dan patah hati. Mereka sengaja mempermalukan Lei Zizeh. Baiklah, jika mereka mau meminta maaf, saya akan melupakan masalah hari ini. Jika tidak, maka jangan salahkan saya karena kejam. Ye Chen Feng memandang Lei Zifan dan berkata dengan niat membunuh. Untuk apa kalian masih berdiri di sana? Mengapa Anda tidak meminta maaf kepada Tuan Muda Yeh? Apakah kalian benar-benar ingin dibunuh? Lei Zifan dan Ye Chen Feng saling bertukar pandang dan memerintahkan dengan keras. Meskipun mereka tidak mau, ketenaran Ye Chen Feng dan patah hati terlalu menakutkan. Untuk bertahan hidup, Lei Zizeh dan yang lainnya yang memiliki konflik dengan Ye Chen Feng tidak punya pilihan selain menundukkan kepala bangsawan mereka dan meminta maaf kepada Ye Chen Feng dengan rasa malu. Baiklah, saya tidak akan mengganggu perjamuan Anda lagi. Ling Yu, ayo pergi. Setelah berbicara, Ye Chen Feng tidak tinggal lebih lama lagi dan pergi bersama Ling Yu. 1305. Saat fajar, semuanya sunyi. Sinar cahaya pagi menembus kabut, mengantarkan hari baru. Tepat saat fajar, kota Guntur Suci, yang memiliki sejarah panjang, dipenuhi dengan kebisingan dan kegembiraan. Cabang-cabang klan Guntur di seluruh wilayah Guntur pergi ke rumah tua klan Guntur lebih awal untuk menghadiri pesta dan memberi hormat kepada Raja Petir Hitam. Namun, apa yang terjadi di Menara Petir Angin tadi malam masih menyebar ke seluruh kota Petir Suci melalui berbagai saluran. Banyak kekuatan mencium jejak aura yang tidak biasa dan menutupi pesta klan Guntur dengan lapisan kabut. Ini khususnya terjadi pada pemimpin klan Sekte Lama dan Faksi Tetua Pertama. Mereka sangat marah dan bertekad untuk menyingkirkan Ye Chen Feng. Raja Beitong tiba. Raja Jiansi tiba. Raja Singlan tiba. Suara keras terdengar di gerbang rumah tua klan Guntur. Banyak raja kabupaten yang menjaga area penting wilayah Guntur juga bergegas kembali ke rumah tua klan Guntur untuk menghadiri pesta itu. Hari ini, klan Guntur menjadi sangat menakutkan. Sosok maha kuasa Nirvana bisa dilihat di mana-mana. Ini juga alasan mengapa ketiga kerajaan ilahi tidak mau berkonflik langsung dengan klan Guntur. Saudaraku, apakah menurutmu Tuan Muda Ye akan datang hari ini? Lei Zixin, yang mengenakan setelan seni bela diri merah menyala, lebih cantik daripada peri dalam lukisan. Melihat aliran Raja Daerah dan Patriark Cabang yang tak ada habisnya, dia sedikit khawatir. Meskipun kekuatan Ye Chen Feng kuat, masih ada celah besar antara dia dan seorang ahli Nirvana Rilem. Hari ini, bahkan ahli alam Nirvana tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun di klan Guntur, apalagi Ye Chen Feng. Lei Ye Ching menjawab, saya rasa dia tidak akan berani datang. Tidak, saya pikir dia pasti akan datang. Lei Zifan, yang mengenakan jubah hitam bersulam pola Guntur dan memiliki sosok tinggi dan lurus, berkata dengan nada setuju. Saudaraku, menurutmu mengapa dia akan datang? Masalah kemarin membuat Patriark Tua dan Tetua Agung marah. Begitu dia muncul, Patriark Tua dan Tetua Agung pasti akan membunuhnya. Lei Ye Ching bertanya dengan bingung. Jika dia takut, dia tidak akan terlalu sombong kemarin. Selain itu, Bibi Duan memberitahu saya bahwa Ye Chen Feng datang ke kota Guntur Suci untuk membunuh orang. Lei Zifan berkata sambil berpikir. Apakah Ye Chen Feng ini gila karena membunuh orang? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa klan petir saya seperti Sekte Mirormun, penurut yang bisa dia cubit sesukanya? Mata Lei Ye Ching melebar saat dia berbicara dengan kaget. Ye Chen Feng ini bukan orang gila, saya merasa dia datang dengan persiapan kali ini. Selain itu, saya curiga dia telah bergerak melawan klan petir saya, kata Lei Zifan. Kakak, apa yang kamu tahu? Kakak beradik yang sangat cantik itu mengedipkan mata besar mereka saat mereka melihat profil sisi tampan Lei Zifan dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Semua ini hanya dugaanku. Namun, ada satu hal yang saya yakini, Lei Zixian telah hilang. Saudara laki-laki Lei Zixian yang hilang, apakah Anda curiga Ye Chen Feng ada di balik ini? Lei Zixian adalah tokoh penting dalam faksi penatua agung dan sangat dicintai oleh Lei Chen. Jika sesuatu terjadi padanya, itu pasti akan menyebabkan keributan besar di klan Guntur. Kata Lei Zifan, itu kemungkinan besar dilakukan olehnya. Apa yang coba dilakukan Ye Chen Feng ini? Apakah dia benar-benar ingin menyebabkan badai berdarah di klan Gunturku? Alis Lei Ye Ching terjalin erat. Dia tidak bisa menebak niat Ye Chen Feng. Kakak, bagaimana sikap ayah? Lei Zixian yang bijak bertanya ketika dia menangkap beberapa informasi penting dari kata-kata Lei Zifan. Ayah tidak mengungkapkan apapun. Dia bahkan tidak terlalu memperhatikan apa yang terjadi di restoran Feng Lei tadi malam. Wajah tampan Lei Zifan tiba-tiba mengungkapkan senyum tipis saat dia berbicara. Mungkinkah Ye Chen Feng benar-benar mengandalkan ayah? Ayah ingin meminjam tangannya untuk membasmi faksi tetua agung. Mata besar Lei Zixian yang indah melebar saat dia membuat tebakan yang berani. Baiklah, jangan membuat tebakan buta di sini. Saya yakin jamuan hari ini akan sangat meriah. Ayo keluar dan tunggu. Setelah berbicara, Lei Zifan dan dua lainnya tiba di alun-alun ramai yang diaspal dengan batu giyok putih untuk menerima berbagai adipati dan ahli dari berbagai cabang. Saat suasana di kediaman lama Klan Guntur semakin semarak, berbagai cabang Klan Guntur telah tiba. Duan Chang, yang mengenakan congsam hitam dan memiliki sosok menggerahkan, memancarkan pesona dewasa, muncul di kediaman lama Tandar Klan yang ramai. Di sampingnya berdiri seorang pria jangkung dan lurus. Pria ini adalah Ye Chen Feng, yang menyebabkan faksi tetua agung mengertakkan gigi karena kebencian. Penjahat hebat, Ye Chen Feng, telah tiba. Berita kedatangan Ye Chen Feng langsung menyebar ke seluruh kediaman lama Klan Guntur. Banyak murid Tandar Klan datang ke alun-alun depan, ingin melihat penampilan penjahat generasi ini. Kaka, kamu benar, orang itu benar-benar datang. Lei Ye Ching, yang berdiri di tengah kerumunan, memandangi sosok Ye Chen Feng yang tinggi dan lurus. Mata besarnya yang indah memancarkan pancaran sinar. Dia menyadari bahwa Ye Chen Feng saat ini sangat menawan, sangat menarik perhatiannya. Sungguh pria yang berani, Lei Zifan mengungkapkan senyum tipis, menantikannya. Kamu Chen Feng, beraninya kamu datang ke Klan Gunturku hari ini untuk membuat masalah. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Klan Gunturku tidak dapat menanganimu? Lei Zifan, yang terluka oleh pedang Ye Chen Feng kemarin dan dipaksa untuk meminta maaf kepadanya, melompat keluar dan menatap Ye Chen Feng dengan permusuhan dan berteriak keras. Sepertinya pelajaran yang saya ajarkan kemarin tidak cukup. Melihat Lei Zifan, yang seperti badut, yang memprovokasi dia, mata Ye Chen Feng, yang sedalam lubang hitam, memancarkan cahaya yang ganas, dan berkata dengan niat membunuh yang dingin. Bersentuhan dengan mata tajam Ye Chen Feng, Lei Zifan merasa seolah sedang ditatap oleh binatang buas. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menekan rasa takut di hatinya, otototot yang berkedut di sudut matanya menghianati hatinya. Kamu Chen Feng, jangan sombong. Hari ini kamu akan mati tanpa ragu. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Tidak dapat menahan tekanan mengerikan yang dipancarkan oleh Ye Chen Feng, Lei Zifan mundur selangkah dan menguatkan dirinya untuk mengatakan ini. Apakah begitu? Ye Chen Feng tersenyum tipis dan berkata, Apakah menurutmu aku di sini untuk mati? Dengan itu, roh pedang perunggu tiba-tiba terbang keluar dari lautan jiwanya dan berubah menjadi pedang suci yang tak terkalahkan, dan menebas ke arahnya dengan kekuatan yang tak terkalahkan. Saat pedang menebas, matahari, bulan, dan bintang-bintang dibayangi. Kekuatan menakutkan dari grit dao mengintimidasi puluhan ribu musuh. Itu membuat Lei Zifan mencium nafas kematian yang dalam, dan dia bertahan dengan seluruh kekuatannya. Kamu Chen Feng, beraninya kamu. Para ahli dari klan Guntur tidak menyangkai Ye Chen Feng begitu sombong, membunuh orang hanya karena perselisihan. Mereka langsung marah dan menyerangnya untuk menyelamatkan Lei Zifan. Tapi kecepatan serangan roh pedang perunggu itu terlalu cepat, dan kekuatannya luar biasa kuat. Lampu perunggu menyala di depan Lei Zifan. Sebelum para ahli dari klan Guntur bisa menyelamatkannya, roh pedang perunggu menerobos pertahanan Lei Zifan dan menebasnya menjadi dua bagian, membunuhnya di tempat. Lei Zifan sudah mati. Melihat Lei Zifan, yang masih hidup dan menendang beberapa saat yang lalu, berubah menjadi mayat dalam genangan darah dalam sekejap mata, semua orang yang hadir tercengang. Mereka merasa seperti sedang bermimpi. Beberapa generasi muda dari klan Guntur memandang Ye Chen Feng dengan mata penuh ketakutan, dan menyerah untuk memprovokasi dia. Ye Chen Feng membunuh Lei Zifan di depan semua orang, yang setara dengan benar-benar berselisih dengan klan Guntur. Suasana alun-alun depan tander klan menjadi menindas, membuat orang tidak bisa bernafas. Lei Zifan Penatua pertama, Lei Chen, yang berada di aula utama, merasakan adegan Lei Zifan dibunuh oleh Ye Chen Feng di depan semua orang. Dia langsung menjadi gila, dia seperti singa yang marah saat dia mengaum ke langit. Dengan niat membunuh yang menakutkan, dia menyerbu ke arah alun-alun di depannya. Kamu Chen Feng, hari ini aku pasti akan mengubah tulangmu menjadi abu. Melihat Ye Chen Feng yang berdiri dengan bangga dan tanpa rasa takut, mata Lei Chen menembakkan dua sinar cahaya berdarah, dan dengan niat membunuh yang mengejutkan, dia bergegas menuju Ye Chen Feng. 1306 Orang gila, Ye Chen Feng ini pasti orang gila. Setelah menyaksikan Ye Chen Feng membunuh Lei Zizeh dan menghadapi Lei Chen, Lei Ye Ching sangat terkejut dengan keberanian Ye Chen Feng. Boneka Pedang Lei Chen memegang tombak panjang yang berkelap-kelip dengan kilat saat menusuk ke depan. Ye Chen Feng segera memanggil boneka roh pedang untuk menerima serangan, menghalangi serangan mengejutkan Lei Chen. Petir dalam jumlah besar memenuhi udara, menyebabkan seluruh kekosongan bergetar hebat. Untuk apa kalian semua linglung? Cepat dan tangkap dia, siapapun yang bisa menangkapnya akan diberi hadiah harta karun Gu Dao. Lei Chen terus meningkatkan kekuatannya dan memadatkan diagram Dao untuk meluncurkan serangan sengit. Namun, dia tidak bisa melukai boneka pedang. Ini membuatnya semakin khawatir saat dia bertarung. Dia segera memerintahkan para ahli dari klan Guntur. Mendengar perintah Lei Chen, para ahli dari cabangnya segera memanggil harta mereka masing-masing dan menyerang Ye Chen Feng. Adapun ahli cabang Lei Zhong Tong, mereka diam-diam memilih untuk berdiri di samping dan menonton. Namun, para ahli dari berbagai cabang klan Guntur tidak mengetahui trik tersebut dan menyerang Ye Chen Feng satu demi satu. Menghadapi hampir seratus serangan dari segala arah, bahkan Great Visius Heartbreaker merasakan aura kematian. Dia tidak bisa membantu tetapi mengambil langkah mundur. Adapun Lei Zifan, Lei Zixin, dan yang lainnya, mereka sangat ketakutan sehingga tidak berani menonton. Namun, Ye Chen Feng, yang berada di ujung gelombang pedang, ternyata sangat tenang. Dia berdiri di tempat tanpa bergerak. Ledakan. Dalam sekejap mata, Ye Chen Feng ditelan oleh hampir seratus serangan destruktif. Ruang di mana dia beberapa saat yang lalu memiliki retakan yang saling silang dan terus-menerus runtuh. Kaka, apakah Ye Chen Feng sudah mati? Mata Lei Ye Ching melebar saat dia melihat Ye Chen Feng menghilang ke dalam ruang yang runtuh. Dia segera menatap Lei Zifan dan bertanya dengan suara rendah. Saya juga tidak tahu. Bahkan seorang ahli nirvana Heavenly Realm tidak akan mampu menahan serangan gabungan dari hampir seratus anggota Thunder Clan, apalagi Ye Chen Feng. Namun, Lei Zifan merasa bahwa Ye Chen Feng tidak akan mati. Karena dia berani datang ke sini sendirian, dia pasti punya kartu truf yang tak terduga. Saat ruang yang runtuh secara bertahap memperbaiki dirinya sendiri dan badai yang memenuhi udara menghilang, Ye Chen Feng tampak tanpa cedera. Bersamanya adalah Chaos Divine Beast dan Marquis of Qian Ming. Harta karun luar angkasa, dia punya harta luar angkasa. Melihat penampilan aneh dari kelompok tiga Ye Chen Feng, para ahli Thunder Clan yang mengepung Ye Chen Feng tidak bisa membantu tetapi berseru kaget. Mereka terkejut bahwa Ye Chen Feng memiliki harta spasial yang legendaris. Membunuh Setelah meninggalkan alam semesta, tubuh Ye Chen Feng memancarkan niat membunuh yang mengjulang tinggi. Dia menyulut tiga garis keturunannya dan menggunakan pedang suci tulang belakang naga. Bersama dengan Chaos Divine Beast dan Marquis of Qian Ming, dia menyerang para ahli Lightning Clan. Menghadapi serangan kelompok Ye Chen Feng, ahli Thunder Clan segera melancarkan serangan balik, dan pertempuran kacau pun terjadi. Dewa Pertempuran Emas Meskipun serangan kelompok tiga Ye Chen Feng ganas, ada terlalu banyak ahli Thunder Clan. Tidak ada kekurangan ahli maha kuasa Nirvana, yang menyebabkan mereka berada di bawah tekanan besar. Tanpa pilihan, Ye Chen Feng memanggil Dewa Pertempuran Emas. Dia meminjam kekuatan serangan yang kuat dari Dewa Pertempuran Emas untuk menahan serangan para ahli klan petir. Tepat saat adegan itu dalam kekacauan, raungan marah bergema, kalian semua, berhenti. Ayah, dia akhirnya tiba. Lei Zifan menatap Lei Zhongtong berjubah perak, yang memancarkan aura dominan tanpa marah. Lei Zifan kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Ye Chen Feng, tampak tenggelam dalam pikirannya. Saat Lei Zhongtong muncul, para ahli dari berbagai cabang yang mengepung Ye Chen Feng mundur. Para ahli dari Vaksi Tetua Agung ragu sejenak sebelum menghentikan serangan mereka. Namun, mereka menutup rute pelarian Ye Chen Feng. Patriark, Ye Chen Feng ini melanggar hukum. Selama perjamuan klan guntur, dia membunuh putraku di depan semua orang. Hari ini, aku harus mengambil nyawanya. Setelah menghindari serangan suat pupet, Lei Chen mengelak ke samping. Dia menatap tajam ke arah Ye Chen Feng saat dia berbicara dengan aura pembunuh. Kamu Chen Feng, klan gunturku tidak memiliki permusuhan denganmu. Mengapa kamu membunuh murid klan gunturku dan menyebabkan keributan di perjamuan klan gunturku? Mata Lei Zhongtong yang dalam berkilat saat dia bertanya dengan tegas. Patriark Lei, jika saya mengatakan bahwa saya di sini bukan untuk menimbulkan masalah tetapi untuk membantu Anda, apakah Anda akan mempercayai saya? Meskipun situasinya berbahaya, Ye Chen Feng tidak menunjukkan sedikitpun kepanikan di wajahnya. Dia menjawab dengan sikap yang tidak angku atau rendah hati. Omong kosong, hari ini, bahkan jika kamu memiliki lidah yang fasih, kamu tidak akan bisa lolos dari kematian. Lei Chen meraung marah. Dia tampak seperti tidak akan berhenti sampai dia membunuh Ye Chen Feng. Lei Chen, aku sedang berbicara dengan Patriark Lei. Mengapa kamu berbicara? Apakah kamu pikir kamu adalah Patriark dari klan petir? Ye Chen Feng memandang Lei Chen, yang dahinya menonjol karena urat, dan berkata dengan kasar. Kamu mengejar kematian. Rasa sakit kehilangan putranya hampir membuat Lei Chen kehilangan akal sehatnya. Sekarang dia diejek oleh Ye Chen Feng di depan semua orang, dia tidak bisa mengendalikan amarah di hatinya. Memegang tombak harta karun kuasi sage di tangannya, dia menyerang Ye Chen Feng seperti naga petir yang marah. Pecahan peta kuno, dilarang. Ye Chen Feng tampaknya telah mengantisipasi bahwa Lei Chen akan menyerang. Fragmen peta kuno muncul pada waktu yang tepat, langsung menjebak Lei Chen, yang penuh dengan niat membunuh, di fragment peta kuno. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng, Chaos Divine Beast, Sword Puppet, Golden Battle God, dan Marcus of Qian Ming menyerang Lei Chen, yang terjebak dalam pecahan peta kuno. Mereka menghancurkan tombak petirnya dan terus-menerus menyerang tubuhnya. Meskipun Lei Chen kuat, dia belum berkultivasi ke alam surgawi nirvana. Adapun serangan dewa pertempuran emas, itu mendekati batas sosok perkasa nirvana. Selain itu, serangan Ye Chen Feng dan kawan-kawan sama-sama menakutkan. Dia tidak bisa menahannya sendirian. Dalam sekejap mata, retakan muncul di pertahanan fisik Lei Chen. Gelombang serangan di luar imajinasinya membombardir tubuhnya terus-menerus. Jika bukan karena dia memiliki banyak harta pertahanan, serangan ini sudah cukup untuk menghancurkan tubuh fisiknya. Ye Chen Feng, apakah kamu masih ingin membunuhku? Setelah terjebak dalam pecahan peta kuno, Lei Chen yang marah menjadi tenang. Dia merasa bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap Ye Chen Feng. Ye Chen Feng sengaja membuatnya marah dengan tujuan membunuhnya. Itu benar, kamu benar. Aku di sini hari ini untuk membunuhmu. Dengan mengatakan itu, Ye Chen Feng dan kawan-kawan terus menyerang Lei Chen. Mereka ingin menggunakan waktu yang terbatas ini untuk membunuhnya. Lepaskan Grand Elder. Setelah melihat Ye Chen Feng memanggil fragmen peta kuno untuk menjebak Lei Chen, para ahli dari garis keturunan Lei Chen langsung marah. Mereka memanggil harta karun gudau mereka dan menyerang pecahan peta kuno. Mereka ingin mencabik-cabiknya dan menyelamatkan Lei Chen yang terperangkap. Serangan para ahli klan petir sangat menakutkan, tetapi pertahanan fragmen peta kuno bahkan lebih mencengangkan. Untuk sementara bertahan dari serangan puluhan ahli dari garis keturunan Lei Chen. Lei Chen, hari ini tahun depan akan menjadi hari kiamatmu. Terima takdirmu. Ye Chen Feng memanggil Nine Dragon jadi Anulus dan menyuntikkan kekuatan jiwa tujuh kali lipat dari garis keturunan naga ke Anulus Giyok. Dia mengendalikan cincin Giyok untuk memadatkan naga yang mematikan dan menyerang Lei Chen dari jarak dekat. Ketika Lei Chen menyulut kekuatan garis keturunannya dan menggunakan kartu truf terkuatnya untuk melawan Sembilan Naga jadi Anulus, Dewa Perang Emas, Boneka Pedang, Binatang Dewa Kekacauan, dan Markis of Kian Ming muncul pada saat yang bersamaan. Mereka mengendalikan harta kuasi sage mereka dan melepaskan gerakan pembunuhan yang paling menakutkan. Mereka membombardir tubuhnya, menghancurkan tubuhnya dan mengakhiri hidupnya. Retakan. Setelah diserang oleh para ahli dari garis keturunan Lei Chen seperti badai, fragmen peta kuno itu retak, memperlihatkan tubuh Lei Chen yang terluka parah. Dia dilahap oleh kekuatan destruktif dan berada di nafas terakhirnya. Itu. Tepat ketika para ahli dari garis keturunan Lei Chen melihat bahwa kehidupan Lei Chen dalam bahaya dan ingin menyelamatkannya, roh pedang perunggu terbang keluar dari laut jiwa Ye Chen Feng. Itu berubah menjadi pedang yang mengejutkan dan membelah tubuh Lei Chen yang terluka parah menjadi dua. Tetua agung dari klan petir, Lei Chen, yang memiliki ambisi dan kekuatan besar, dibunuh oleh Ye Chen Feng di tempat. 1307. Lei Chen sudah mati. Ye Chen Feng benar-benar membunuh Lei Chen. Apakah orang ini gila? Menyaksikan Ye Chen Feng mengendalikan jiwa pedang perunggu untuk memisahkan Lei Chen dan membunuhnya di tempat, kediaman lama Lei klan yang kacau terdiam. Tatapan semua orang tertuju pada Ye Chen Feng yang berlumuran darah yang tampak seperti dewa pembunuh yang tak terkalahkan. Mereka tidak percaya bahwa dia berani membunuh Lei Chen. Gila? Gila, Ye Chen Feng ini benar-benar gila. Dia bahkan berani membunuh penatua agung yang bahkan harus ditoleransi oleh ayahnya. Dia benar-benar orang gila. Lei Ye Ching menatap Ye Chen Feng dengan tercengang seolah-olah dia telah melihat hantu. Lei Chen sudah mati, patriark tua itu mungkin akan bergerak. Akankah ayahnya bisa melindungi tuan muda Ye? Pada saat ini, Lei Zixin yakin bahwa Ye Chen Feng ada di sini untuk patriark tua dan garis keturunan tetua agung. Yang mendukungnya kemungkinan besar adalah ayahnya, Lei Zhongtong. Jika tidak, Ye Chen Feng tidak akan berani membunuh Lei Zizeh dan Lei Chen secara berurutan. Zixin, tonton saja pelan-pelan. Saya pikir apa yang terjadi barusan hanyalah makanan pembuka. Akan ada hal-hal yang lebih seru nantinya. Lei Zifan melirik Ye Chen Feng, yang wajahnya sedikit pucat tetapi tenang dan terkumpul saat dia meminum air nasib surgawi untuk memulihkan kekuatan jiwanya dengan cepat. Dia merasa bahwa membunuh Lei Chen hanyalah permulaan, dan lawan sebenarnya adalah patriark tua, Lei Yi. Penatua hebat. Ketika orang-orang Lei Chen melihat pemimpin mereka, Lei Chen, terbunuh, mereka semua sangat marah. Mereka semua menyerang Ye Chen Feng, ingin membunuhnya dan membalaskan dendam Lei Chen. Alam semesta, mundur. Saat menghadapi gerakan pembunuhan dari beberapa lusin ahli suku guntur, Ye Chen Feng tidak menghadapi mereka secara langsung. Sebaliknya, dia mengirim semua orang ke alam semesta untuk menghindari serangan destruktif yang dapat menghancurkan gunung dan memotong sungai. Patriark, tetua agung sudah mati. Anda harus membalaskan dendamnya. Setelah gagal membunuh Ye Chen Feng, ahli garis keturunan Lei Chen segera memohon pada Lei Zhongtong. Mereka ingin meminjam kekuatan Lei Zhongtong untuk menutup kediaman lama klan Lei dan menjebak Ye Chen Feng di sini. Pemimpin klan Lei, apakah Anda tidak ingin tahu mengapa saya membunuh Lei Chen? Pada saat ini, Ye Chen Feng meninggalkan alam kosmik bersama boneka pedang dan dewa pertempuran emas. Dia memandang Lei Zhongtong, yang memiliki ekspresi muram yang membuat siapapun tidak bisa menebak pikirannya. Nyatakan alasanmu, kata Lei Zhongtong dengan tegas. Alasannya sederhana. Lei Chen diam-diam berkolusi dengan kekuatan lain dalam upaya untuk memecah klan guntur dan merebut sumber daya mereka. Saya tidak ingin dipisahkan oleh klan guntur, itu sebabnya saya bertindak melawannya, kata Ye Chen Feng dengan acuh-ta'acuh. Anda memfitnah saya, Penatua Agung setia kepada klan guntur dan tidak akan pernah melakukan apapun untuk memecah klan guntur. Segera, seseorang melompat keluar untuk membantah Ye Chen Feng. Seseorang bahkan mengendalikan harta karun Gu Dao dan bersiap untuk membunuh Ye Chen Feng. Kalian semua berhenti untukku, siapapun yang berani melanggar perintahku dan bergerak tanpa izin, jangan salahkan aku karena tidak sopan padanya. Lei Zhong Tong menunjukkan otoritasnya sebagai pemimpin klan Lei, dia memperingatkan, Anda mengatakan bahwa Dasang Lao berkolusi dengan musuh asing dalam upaya untuk memecah belah klan Lei kita, tetapi apakah Anda memiliki bukti? Tentu saja saya punya bukti. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng memanggil Lei Zixian yang dipenjara keluar dari cermin semesta. Seperti yang diharapkan, Lei Zixian ditekan olehnya. Melihat Lei Zixian yang terluka parah yang diikat dan tidak bisa bergerak, Lei Zifan mengungkapkan senyum tipis, membenarkan tebakannya sebelumnya. Adapun garis keturunan Lei Chen, ketika mereka melihat putra Lei Chen yang paling dicintai, Lei Zixian, dikendalikan oleh Ye Chen Feng, hati mereka terbakar amarah dan sedikit kegelisahan. Ye Chen Feng, apakah Lei Zixian memberitahumu hal-hal itu? Tanya Lei Zhong Tong. Bukan Lei Zixian yang memberitahuku, tapi aku mencari jiwanya dan mendapatkan informasi dari lautan jiwanya. Ye Chen Feng berkata dengan acu tak acu, jika pemimpin klan Lei tidak mempercayaiku, kamu dapat mencari jiwa Lei Zixian dan kebenaran akan terungkap. Saya harap Anda tidak berbohong kepada saya, jika tidak, saya tidak akan membiarkan Anda meninggalkan klan guntur hidup-hidup. Lei Zixian memperingatkan, serahkan Lei Zixian kepadaku. Oke. Ye Chen Feng menganggup dan melemparkan Lei Zixian, yang diikat dan tidak bisa bergerak, ke Lei Zixian dengan ekspresi putus asa di wajahnya. Pemimpin klan, Zixian adalah keturunan dari penatua agung, mohon berbelas kasih dan jangan menyakiti jiwanya. Beberapa tetua dari garis keturunan Lei Chen memohon belas kasihan untuk Lei Zixian, tidak ingin Lei Zhongtong mencari jiwanya. Kalian semua, diam. Wajah Lei Zhongtong menjadi gelap saat dia melihat para tetua Lei klan yang menentangnya secara pribadi dan berteriak keras. Bang. Saat Lei Zhongtong hendak mencari jiwa Lei Zixian, kekuatan jiwa yang menakutkan melonjak ke lautan jiwa Lei Zixian dan langsung menghancurkan jiwanya, mengubahnya menjadi mayat berjalan tanpa kesadaran. Pemimpin klan tua. Wajah Lei Zhongtong sedikit berubah saat dia melihat ke belakang. Dia melihat pemimpin klan tua Lei Yi, yang mengenakan jubah hitam dan tampak berusia empat puluhan, berjalan di udara. Dengan setiap langkah yang diambilnya, ruang bergetar, dan aura luas yang dipancarkannya membuat semua orang yang hadir gemetar. Zhongtong, kamu benar-benar mengecewakanku. Mata keruh Lei Yi menembakkan cahaya lebih terang dari bintang-bintang. Melihat wajah marah Lei Zhongtong, dia berkata dengan suara yang dalam, Lei Chen terbunuh, tetapi kamu tidak membalaskan dendamnya. Sebaliknya, kamu mendengarkan omong kosong si pembunuh. Kamu benar-benar mengecewakan klan petir. Pemimpin klan tua, ketika saya berkuasa, saya pikir semua yang saya lakukan adalah untuk klan petir. Lei Zhongtong membalas dengan arogansi atau kerendahan hati, dan kematian penatua agung, saya juga patah hati, jadi saya ingin menyelidiki kebenaran dan membersihkan nama penatua agung. Lei Chen tidak melakukan kesalahan apapun, mengapa Anda perlu membersihkan namanya? Lei Yi mengalihkan pandangannya ke arah Ye Chen Feng dan berkata, sekarang pembunuhnya ada di depanmu, tidakkah kamu akan membalaskan dendam Lei Chen? Pemimpin klan tua, jika Anda tidak menghancurkan Jiwa Zixian dan membiarkan saya menyelidiki kebenarannya, saya pasti akan membalaskan dendam tetua agung. Tapi sekarang tampaknya ada beberapa rahasia yang tidak diketahui kebenarannya. Lei Zhongtong dan Lei Yi tidak akur. Jika bukan karena bakatnya yang luar biasa dan kebaikan tetua agung klan petir, dia tidak akan pernah menjadi pemimpin klan. Saya tidak menghancurkan Jiwa Zixian, tetapi dia sengaja meninggalkan tangan tersembunyi di Jiwa Zixian. Lei Yi berkata tanpa malu-malu, trik yang begitu sederhana, tidak bisakah kamu melihatnya? Lupakan saja, karena kamu tidak ingin membalaskan dendam Lei Chen, aku tidak akan memaksamu. Lei Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, aku akan membunuhnya sendiri dan memenggal kepalanya untuk memberi penghormatan kepada Lei Chen. Ini. Lei Zhongtong mengerutkan alisnya dengan erat. Apa? Anda ingin menghentikan saya? kata Lei Yi dengan wajah tidak ramah. Pemimpin klan Lei takut aku akan menyakitimu, kata Ye Chen Feng tiba-tiba. Orang bodoh tidak takut, jika aku ingin membunuhmu, tidak ada yang bisa menghentikanku. Saat dia berbicara, Lei Yi maju selangkah. Sebuah kekuatan di luar imajinasi Ye Chen Feng meledak dari tubuh Lei Yi dan dengan keras menekan Ye Chen Feng. Merasakan kekuatan ini, wajah Ye Chen Feng sedikit berubah. Dia tidak menyangka bahwa Lei Yi bukanlah pembangkit tenaga nirvana biasa, tetapi pembangkit tenaga nirvana setengah langkah yang telah dibaptis oleh kekuatan surga Lihen. Menghadapi musuh terkuat yang telah dialawan sejauh ini, wajah dingin dan arogan Ye Chen Feng mengungkapkan semangat juang yang tak tertandingi. Dia berdiri tegak dan lurus seperti pohon pinus, bangga dan menyendiri, dengan pedangnya mengarah ke langit, tanpa rasa takut dan tanpa rasa takut. 1308 Lightning King, teman kecil yang kamu temukan ini benar-benar melanggar hukum. Perutnya terlalu besar. Dia mengenakan jubah polos dan memiliki kepala penuh rambut perak. Meski ada kerutan di sudut matanya, itu tidak bisa menyembunyikan kecantikannya. Salah satu tetua tertinggi suku Guntur, Lei Zidian, sedang duduk bersila di atas gunung yang indah di zona terlarang suku Guntur. Dia bisa merasakan keributan di alun-alun suku Guntur dan berbicara dengan suara jauh. Jika dia adalah orang biasa, bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah internal suku Guntur dan memotong tumor suku Guntur kita? Raja Petir Hitam, yang baru saja kembali ke suku Guntur setelah berkeliaran di luar untuk waktu yang lama, berkata tanpa suka maupun duka. Huh, sayang sekali untuk Lei Chen. Jika dia mengerahkan seluruh upayanya untuk berkultivasi, dia bisa menembus ke alam surga Winirvana di surga Lihen di masa hidupnya. Pada saat itu, suku Guntur kita akan sangat kuat. Lei Zidian menghela nafas pelan dan berkata sambil menghela nafas. Zidian, kamu masih terlalu berhati lembut. Jika Anda lebih kejam dan menahan Lei Yi, semua ini tidak akan terjadi. Raja Petir Hitam menggelengkan kepalanya dan berkata, Darah suku Guntur mengalir di tubuhku. Saya benar-benar tidak tahan untuk menyentuh keturunan suku Guntur. Selanjutnya, Lei Yi adalah keturunan langsung dari leluhur kita. Kita harus peduli dengan wajah leluhur kita. Lei Zidian mengungkapkan kekhawatirannya. Itu benar. Jika bukan karena nenek moyang kita sedang tidur nyenyak, saya akan mengambil tindakan secara pribadi untuk mengangkat tumor ini. Saat menyebutkan nenek moyang suku Guntur, wajah Raja Petir Hitam menunjukkan ekspresi hormat. Agar suku Guntur berada di tempat mereka saat ini, leluhur suku Guntur telah memberikan kontribusi besar. Pada saat paling berbahaya dari suku Guntur, dia menggunakan tubuhnya sendiri untuk menopang suku Guntur dan membawa masa depan yang cerah bagi suku Guntur. Ini juga alasan mengapa Anda meminjam tangan orang luar untuk mengangkat tumor ini. Kata Lei Zidian. Itu benar. Jika tumor ini tidak diangkat, perkembangan suku Guntur akan dibatasi. Meminjam tangan orang luar bisa membungkam mulut orang lain. Namun, metode Ye Chen Feng benar-benar di luar imajinasi saya. Dia lebih luar biasa dan kejam dari yang saya kira. Raja Petir Hitam mengangguk. Saat dua tetua tertinggi dari suku Petir berbicara, Doppelganger Lei Yi dan Ye Chen Feng terlibat dalam pertempuran sengit. Kekuatan penghancur yang mengerikan terbentuk, menyebabkan penghalang cahaya bergetar hebat seolah-olah akhir dunia telah tiba. Ye Chen Feng, berikan aku hidupmu. Pada saat ini, dua ahli nirvana dari klan Lei tiba-tiba menyerang Ye Chen Feng. Mereka ingin membunuhnya saat kedua avatarnya bertarung dengan Lei Yi. Saya tidak ingin memulai pembantaian di klan Guntur. Saya harap Anda tidak akan memaksa saya. Ye Chen Feng menggunakan langkah pedangnya dan terus berubah menjadi bayangan di udara, menghindari serangan diam-diam dari dua pembangkit tenaga listrik nirvana. Dia muncul kembali di udara dan mengeluarkan Saint Annihilation Orb saat dia mengancam dengan dingin. Hentikan. Kembali ke sini. Melihat Ye Chen Feng mengeluarkan Saint Annihilation Pearl, ekspresi Lei Zhongtong sedikit berubah saat dia memerintahkan dengan keras. Lei Zhongtong sangat menyadari betapa menakutkannya Saint Annihilation Pearl itu. Jika dia benar-benar memaksa Ye Chen Feng ke sudut dan membuatnya meledakan mutiara pemusnahan suci, itu akan menyebabkan kerusakan yang tak terukur pada klan Guntur. Selain itu, dia tidak yakin berapa banyak Saint Annihilation Pearl yang dimiliki Ye Chen Feng. Belum lagi, dia tahu cerita orang dalam dan tidak ingin menyakiti orang yang tidak bersalah. Merasakan kekuatan destruktif dari Saint Annihilation Pearl, dua pembangkit tenaga listrik nirvana yang menyerang Ye Chen Feng menunjukkan rasa takut dan tidak berani mendekat untuk sementara waktu. Setelah menggunakan Saint Annihilation Pearl untuk mengintimidasi pusat kekuatan nirvana, Ye Chen Feng mengenakan jubah naga emas dan berdiri di udara. Dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk memperbaiki fragment peta kuno sambil memperhatikan pertempuran sengit antara dua avatar dan Lei Yi. Saudaraku, menurutmu bagaimana masalah hari ini akan berakhir? Lei Zixin melirik Ye Chen Feng yang berdiri di udara dengan tenang dan bertanya dengan lembut. Aku juga tidak tahu. Lei Zifan menghela nafas pelan, menggelengkan kepalanya dan berkata, tetapi jika kedua tetua tertinggi tidak muncul, maka masalah hari ini akan berkembang menjadi pertarungan sampai mati. Saudaraku, apakah menurutmu Tuan Muda Ye akan membunuh Patriark Tua? Lei Zixin dengan lembut menggigit bibir merah mudanya dan bergumam. Meskipun kekuatan Lei Yi sangat menakutkan dan memiliki satu kaki di alam surga winirvana, Lei Zixin secara tidak sadar merasa bahwa Ye Chen Feng akan tertawa terakhir. Zixin, jangan mempersulit kakakmu. Aku benar-benar tidak bisa menebaknya. Lei Yi adalah Patriark Tua Klan Lei. Posisinya di Klan Lei jauh lebih tinggi daripada posisi Lei Chen. Bahkan Lei Zhongtong tidak berani menyinggung perasaannya. Selain itu, Lei Zifan juga mendengar bahwa Lei Yi adalah satu-satunya garis keturunan leluhur Klan Lei. Nenek Moyang yang tidak muncul selama puluhan ribu tahun sepertinya masih hidup. Jika Ye Chen Feng membunuh Lei Yi, maka itu akan benar-benar menembus langit. Mungkin bahkan kedua tetua tertinggi tidak akan bisa melindunginya. 10.000 Tarian Guntur Lei Yi memanggil tiga diagram dao yang hebat dan bertarung dengan intens dengan pedang suci yang menyambar petir selama lima menit. Ketika dia menyadari bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa pada boneka pedang dan dewa pertempuran emas, dia langsung marah. Petir dalam jumlah besar menyebar dari tubuhnya seperti ular menari. Mereka membombardir boneka pedang dan dewa pertempuran emas, terus-menerus menghancurkan serangan mereka dan memaksa mereka mundur. Junior, serahkan hidupmu. Mata Lei Yi yang berkedip dengan petir mengunci Ye Chen Feng. Seperti sambaran petir yang merobek langit, dia menyerang Ye Chen Feng, ingin membunuhnya terlebih dahulu. Selama dia membunuhnya, kedua avatarnya, wayang pedang dan dewa pertempuran emas, tidak perlu ditakuti. Saat Lei Yi mendekat, Ye Chen Feng berpura-pura memproyeksikan mutiara penghancuran suci. Ketika dia melihat tindakan Ye Chen Feng, ekspresi Lei Yi sedikit berubah saat tubuhnya yang mendekat dengan cepat berhenti. Jadi kamu juga takut? Ye Chen Feng tersenyum tipis dan menarik tangannya. Kemudian, dia mengeksekusi langkah pedang dan langsung terbang lebih dari 10 meter. Dia mengejek dengan senyum tipis. Junior, apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak dapat melakukan apapun untuk Anda? Lei Yi merasa sangat terhina karena ditakuti oleh Ye Chen Feng di depan semua orang. Saat dia akan menggunakan jurus pembunuhnya untuk menyerang Ye Chen Feng, boneka pedang dan dewa pertempuran emas tiba-tiba mendekatinya dan terus menyerangnya seperti gelombang pasang, tidak memberinya kesempatan untuk menyerang Ye Chen Feng. Lightning King, bagaimana Anda ingin mengakhiri semuanya hari ini? Lei Zidian melihat Holy Destruction paru di tangan Ye Chen Feng dan tidak bisa menahan cemberut. Dia tidak ragu bahwa sekali Ye Chen Feng meledakan Holy Destruction paru, itu akan menjadi pukulan telak bagi klan Lightning. Sejujurnya, saya ingin meminjam tangannya untuk melenyapkan tumor terbesar dari klan Lightning. Mata Black Lightning King berkilat dengan niat membunuh saat dia perlahan berkata, Raja Petir, kau gila. Lei Yi adalah satu-satunya garis keturunan dari progenitor. Jika dia mati, kemungkinan besar itu akan membuat leluhur marah. Ketika itu terjadi, tidak akan ada akhir dari masalah ini. Ekspresi Lei Zidian sedikit berubah saat dia mengingatkannya. Huh, sebenarnya aku juga ragu. Tapi menurut saya untuk masa depan klan Lightning, tumor ini harus dihilangkan. Jika leluhur menyalahkan kami, saya akan memikul tanggung jawab sendiri. Raja Petir Hitam berkata dengan rasa kebenaran yang kuat. Raja Petir, apakah itu layak? Jika leluhur menyalahkan Anda, Anda mungkin mati. Meskipun nenek moyang klan Petir telah tertidur selama puluhan ribu tahun, Lei Zidian tahu betapa menakutkannya dia. Alisnya menyatu erat saat dia berkata dengan nada serius, dan menurutku Ye Chen Feng tidak bisa membunuh Lei Yi. Zidian, kamu meremehkan Holy Destruction Pearl di tangannya. Setelah diledakkan, Lei Yi pasti akan mati. Black Lightning King menarik nafas dalam-dalam saat matanya menunjukkan jejak tekat. Pertempuran sengit antara Lei Yi dan Dewa Pertempuran Emas dan Boneka Pedang menjadi semakin intens. Dalam pertempuran sengit, Lei Yi berulang kali mencoba membunuh Ye Chen Feng, tetapi Ye Chen Feng mengandalkan kecepatan mutlaknya untuk menghindar. Seiring waktu, Lei Yi, yang serangan terus-menerus tidak membuahkan hasil, juga kehilangan kesabarannya. Dengan eksplosif dia berteriak, Raja, Tetua, dan pelindung klan Lei, dengarkan perintahku, bersama denganku, kita akan membunuh musuh yang menyerang dan membalaskan dendam Lei Chen. 1309. Kalian semua, berhenti. Siapapun yang berani melanggar perintah saya akan dihukum sesuai dengan aturan klan. Tubuh Lei Zhongtong melintas saat dia berdiri di depan lebih dari selusin Raja Kabupaten Nirvana dari klan Petir dan memberikan perintah yang tak tertahankan. Lei Zhongtong, kamu pasti punya nyali. Apakah Anda akan menghianati tander klan saya? Lei Yi sangat marah. Dia tidak pernah menyangka Lei Zhongtong akan melawannya pada saat yang genting. Old Patriarch, aku tidak bisa hanya melihat mereka membuang nyawa mereka. Begitu Ye Chen Feng meledakkan Pearl of Destruction itu, saya pikir banyak orang akan kehilangan nyawa karenanya. Klan Guntur saya tidak tahan kehilangan seperti itu. Lei Zhongtong menemukan alasan dan membalas dengan nada yang tidak arogan atau rendah hati. Anda. Lei Yi sangat marah hingga paru-parunya akan meledak. Meskipun dia sangat kuat, dua klon Ye Chen Feng terlalu sulit untuk dihadapi. Satu memiliki pertahanan yang tak terkalahkan sementara yang lain memiliki serangan yang mengejutkan. Mereka terus-menerus membalas serangannya dan menekannya, membuatnya merasa agak tidak nyaman. Sekarang Lei Zhongtong telah memerintahkan para ahli dari klan Guntur untuk menonton dari samping, sulit baginya untuk mundur. Jangan melibatkan begitu banyak orang. Aku berdiri di sini. Jika kamu ingin membunuhku, maka datanglah. Sudah waktunya untuk menyelesaikan ini. Ye Chen Feng berdiri di udara saat dia melihat Lei Yi yang marah dan berkata dengan dominan. Di belakangnya, lubang hitam spasial yang menakutkan muncul. Lubang hitam spasial ini adalah pintu masuk ke alam semesta. Untuk membunuh Lei Yi, dia ingin memikat Lei Yi ke alam semesta. Selama Lei Yi berani melangkah ke alam semesta, Ye Chen Feng akan mampu mengendalikan hidup dan matinya. Di dalam, melihat lubang hitam spasial di belakang Ye Chen Feng yang tampak seperti mulut besar, Lei Yi merasakan jantungnya berdebar. Dia mengerutkan kening dengan erat dan tidak mendekat secara membabi buta. Mengapa? Apakah kamu takut? Sebagai patriark tua klan petir, bahkan Anda, yang mencoba memecah klan petir, akan takut. Ye Chen Feng memandang Lei Yi yang menghindari serangan boneka pedang dan dewa pertempuran emas dan mencibir. Junior, klan Lei sangat mengenal karakterku. Kamu tidak bisa mencoreng namaku, kata Lei Yi dengan wajah muram. Saya pernah melihat orang berkulit tebal, tetapi saya belum pernah melihat orang berkulit tebal seperti Anda. Sungguh, semakin lama Anda hidup, semakin tidak tahu malu Anda jadinya. Ye Chen Feng mencibir dan berkata, tidak masalah jika kamu tidak mengakuinya. Hari ini aku akan memberitahu dunia bahwa kamu berkolusi dengan Lei Chen, berkolusi dengan musuh asing, dan berusaha memecah belah klan Lei. Mari kita lihat apa lagi harus Anda katakan. Dengan mengatakan itu, Ye Chen Feng mengeluarkan cincin kiankun yang diberikan Yin Ruoxi kepadanya dan mengeluarkan batu kenangan. Ketika dia menuangkan sejumlah besar kekuatan jiwa ke dalam batu memori, seberkas cahaya dari batu memori diproyeksikan ke dalam kehampaan, membentuk sejumlah besar gambar. Melihat pemandangan di hadapannya, ekspresi Lei Yi berubah drastis. Seluruh klan guntur gempar. Adegan dalam video tersebut adalah bukti Lei Chen berkolusi dengan sekte bulan cermin untuk mentransfer sumber daya klan petir. Ada juga beberapa percakapan penting. Junior, kamu mencari kematian. Lei Yi tidak berharap Ye Chen Feng memiliki bukti kolusi Lei Chen. Sementara dia terkejut, niat membunuhnya menjadi lebih kuat. Jangan khawatir, ini baru permulaan. Saya masih memiliki bukti kolusi Anda dengan leluhur sekte bulan cermin. Dengan mengatakan itu, Ye Chen Feng mengeluarkan memori stone kedua dan menunjukkannya kepada semua orang. Junior, jangan berani menjebakku. Lei Yi memang telah menghubungi leluhur sekte bulan cermin secara pribadi. Dia takut Ye Chen Feng benar-benar memiliki bukti bahwa dia berkolusi dengan musuh asing untuk mentransfer sumber daya klan petir. Setelah bukti terungkap, tidak akan ada tempat baginya di klan guntur. Gemuruh. Petir tak berujung terdengar dari tubuh Lei Yi. Lei Yi meningkatkan kecepatannya hingga batasnya. Memegang pedang suci yang menyambar petir, dia menebas Ye Chen Feng. Lei Yi dengan cepat menebas, tapi Ye Chen Feng tidak mengelak. Sebaliknya, dia mundur ke pintu masuk alam Qiankun, memimpin Lei Yi yang marah ke alam Qiankun. Kali ini, Lei Yi tidak ragu dan langsung menyerbu masuk. Dia bersumpah akan membunuh Ye Chen Feng dan menghancurkan semua bukti yang dimilikinya. Alam Qiankun, lulus. Setelah berhasil memikat Lei Yi ke alam Qiankun, Ye Chen Feng segera menutup alam Qiankun dan memanggil wayang pedang dan dewa pertempuran emas. Lenyap, Patriark tua dan Ye Chen Feng menghilang bersama. Melihat Ye Chen Feng dan Lei Yi menghilang secara misterius, kediaman lama klan guntur menjadi gempar. Namun, setelah melihat bukti yang baru saja diungkapkan Ye Chen Feng, orang-orang klan guntur mencium sesuatu yang tidak biasa. Selain sikap Lei Zhong Tong dan dua tetua agung yang belum muncul, banyak orang merasa bahwa perubahan besar akan terjadi di klan petir. Dan sumber dari perubahan besar ini adalah garis keturunan Lei Yi dan Lei Chen. Lei Yi, saya tidak berharap Anda benar-benar berani masuk. Setelah memimpin Lei Yi ke alam semesta, Ye Chen Feng merasa sangat nyaman. Saat dia berdiri di atas awan energi spiritual, dia tersenyum tipis saat melihat Lei Yi yang cemberut, yang memiliki kilatan ganas di matanya. Junior, aku benar-benar meremehkanmu. Saya tidak menyangka harta spasial yang Anda kendalikan memiliki level setinggi itu. Melihat ruang yang sangat luas dan indah di depannya dan merasakan energi spiritual yang padat melayang di udara, mata keruh Lei Yi memancarkan pandangan serakah. Dia benar-benar ingin mengambil alam kiankun untuk dirinya sendiri. Apa, Anda menginginkan alam kiankun saya? Melihat tatapan membara di mata Lei Yi, Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis dan berkata, Sejak zaman kuno, harta milik mereka yang mampu. Orang lemah sepertimu tidak pantas mendapatkan harta spasial ini. Lei Yi masih memiliki kartu truf yang belum dia gunakan. Dia percaya bahwa begitu dia menggunakannya, Ye Chen Feng pasti akan mati. Lei Yi, kamu terlalu sombong. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, Tunjukkan padaku kekuatanmu yang sebenarnya. Jika kamu cukup kuat, mungkin aku akan menyelamatkan hidupmu. Junior, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak dapat melakukan apapun padamu hanya karena kamu memiliki dua doppelganger? Hari ini, saya akan memberitahu Anda kekuatan saya yang sebenarnya. Lei Yi tertawa arogan. Seekor binatang buas kuno muncul di tubuhnya. Di mulut binatang buas kuno, ada manik berwarna merah darah. Harta suci precelestial. Melihat manik merah darah di mulut binatang buas kuno itu, otak pemakan dewa menjadi gelisah. Melalui umpan balik dari otak pemakan dewa, Ye Chen Feng terkejut menemukan bahwa manik merah darah itu sama dengan mutiara spiritual kehidupan dan mutiara spiritual kematian. Mereka semua adalah harta karun suci precelestial. Ye Chen Feng sangat jelas tentang nilai precelestial Saint Treasures. Saat kekuatannya meningkat, precelestial Saint Treasures akan semakin membantu Ye Chen Feng. Junior, kamu bisa bangga karena kamu bisa mengeluarkan harta karunku. Bahkan jika Anda mati, Anda masih bisa bangga. Saat dia berbicara, Lei Yi bergabung dengan binatang buas kuno dan manik merah darah. Sejumlah besar energi darah meledak di tubuhnya, dengan gila-gilaan meningkatkan kekuatannya. Dalam sekejap mata, Lei Yi melewati langkah terakhir dan melangkah ke alam surgawi nirvana. Kekuatan destruktif di tubuhnya menjadi ancaman besar bagi Ye Chen Feng. Ini adalah harta suci precelestial yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang. Karena Ye Chen Feng relatif rendah. Yang paling dia butuhkan sekarang adalah harta untuk meningkatkan kekuatannya. Dapat dikatakan bahwa manik di tangan Lei Yi sangat penting baginya. Jika dia bisa memilikinya, dia akan memiliki modal untuk bertarung melawan para ahli top dari benua tengah bahkan jika dia tidak menggunakan teknik roh kehidupan di masa depan. Nak, pergilah ke neraka. Meminjam kekuatan precelestial Saint Tracer untuk meningkatkan kekuatannya hingga batasnya, mata Lei Yi menembakkan kilat yang menyilaukan. Dia menebas Ye Chen Feng dengan pedang petir suci di tangannya. Dia ingin membunuhnya dan mengambil semuanya darinya. 1310. Tiga Sambaran Petir Tiga diagram dao yang muncul di belakang Lei Yi berubah menjadi air yang mengalir dan melonjak menjadi pedang petir suci, meluncurkan tiga serangan berturut-turut ke arah Ye Chen Feng. Badai petir yang mengerikan, yang mengandung kekuatan yang menakutkan, langsung menelan Ye Chen Feng. Kekuatan macam apa ini? Lei Yi berpikir bahwa bahkan jika serangan ini tidak bisa membunuh Ye Chen Feng, setidaknya bisa melukai dia. Namun, ketika jiwanya yang kuat merasakan pemandangan di tengah badai, matanya melebar seolah-olah dia melihat hantu. Lapisan lingkaran cahaya energi muncul di sekitar tubuh Ye Chen Feng. Setiap kali badai merobek lingkaran cahaya ini dan menyerang Ye Chen Feng, lingkaran cahaya yang melindungi Ye Chen Feng ini dapat memperbaiki dirinya sendiri. Tiga serangan guntur yang dialuncurkan tidak bisa melukainya sama sekali. Lei Yi, aku adalah surga di sini. Saya penguasa, tidak peduli seberapa kuat Anda. Ye Chen Feng menggunakan kekuatan alam semesta untuk merobek badai yang menelannya dan berjalan keluar dari kehampaan. Dia memandang Lei Yi dengan ekspresi serius dan berkata dengan dominan. Apakah begitu? Lalu aku akan menghancurkan ruang ini dan membunuhmu. Saat dia berbicara, segel cahaya level harta karun suci dengan naga yang melingkarinya muncul di atas kepala Lei Yi. Itu menyerang Ye Chen Feng, ingin menggunakan kekuatan harta karun suci untuk menembus dinding spasial alam semesta. Di bawah serangan bayangan cahaya naga, area besar distorsi muncul di ruang alam semesta. Retakan muncul di dinding spasial tempat segel cahaya jatuh. Diagram 9 naga, menekan. Ketika retakan muncul di ruang alam semesta, Ye Chen Feng memanggil diagram 9 naga dan menelan segel cahaya naga di diagram. Kemudian, Ye Chen Feng memadatkan 4 diagram dao dan dengan gila-gilaan melepaskan rune niat dao ke dalam 9 diagram ular, memadatkan 9 roh ular untuk menekan segel cahaya naga ular yang gelisah. Harta suci kelas menengah merasakan bahwa segel cahaya naga sedang ditekan oleh diagram 9 naga. Ekspresi Lei Yi sedikit berubah saat dia menunjukkan ekspresi terkejut. Junior, kamu benar-benar membuatku semakin terkejut. Harta suci kelas menengah telah mengejutkan Anda. Bukankah wawasanmu terlalu rendah? Ye Chen Feng mengejek. Di bawah komandonya, boneka pedang dan dewa pertempuran emas menyerang dari kedua sisi. Saat Lei Yi mengandalkan kekuatan absolutnya untuk melawan dua klon Ye Chen Feng secara langsung dan memaksa mereka mundur, Ye Chen Feng tiba-tiba mendekati Lei Yi dengan langkah pedang. Petir Kaisar Api Saat Ye Chen Feng mendekatinya, Lei Yi segera menggunakan seni mistik. Mata vertikal yang terbakar dengan api terbelah di dahinya. Sejumlah besar petir kaisar emas ditembakkan dari mata vertikal dan mengenai Ye Chen Feng. Sembilan Naga Giyok Anulus Setelah diserang oleh Fiery Emperor Lightning milik Lei Yi, Nine Dragon jadi Anulus muncul di tangan Ye Chen Feng. Dia membakar garis keturunan naganya lagi dan memperkuat kekuatan jiwanya sebanyak tujuh kali. Dia menuangkannya ke Anulus Giyok sembilan naga tanpa reservasi, mengendalikan Anulus Giyok untuk memadatkan naga pembunuh yang merobek petir kaisar yang masuk dan menyerang Lei Yi. Ledakan Meskipun Ye Chen Feng tidak bisa melepaskan kekuatan penuh dari sembilan naga Giyok Anulus, bagaimanapun juga itu adalah harta karun suci kelas tertinggi. Kekuatan sesaatnya berada di luar imajinasi. Tidak dapat mengelak tepat waktu, Lei Yi diserang oleh naga pembunuh itu. Sebagian besar pertahanan tubuhnya hancur dan dia dikirim terbang oleh naga pembunuh itu. Dia memuntahkan seteguk darah. Chaos Divine Beast, Markis Kian Ming, Spirit Fish, Tiga Senior, cepat datang dan bantu aku. Setelah melukai Lei Yi dengan bantuan Nine Dragon jadi anulus, Ye Chen Feng segera memanggil Chaos Divine Beast dan yang lainnya. Bahkan Kang Sung Chen dan teman-temannya, yang telah mengasingkan diri di alam semesta untuk mengkonsolidasikan nirvana, dibangunkan olehnya dan menyerang Lei Yi bersama. Guntur dan kilat Dikepung oleh orang banyak, Lei Yi mengandalkan kekuatan absolutnya untuk menekan luka di tubuhnya. Dia melepaskan petir tak berujung yang membombardir kerumunan. Dia ingin membunuh Ling Yu yang lebih lemah, Jiang Xing Chen, dan yang lainnya terlebih dahulu. Kekuatan semesta mengisolasi ruang. Petir tak berujung keluar dari tubuh Lei Yi. Ye Chen Feng segera mengerahkan kekuatan semesta untuk mengisolasi ruang di sekitar tubuh Lei Yi, dengan paksa melemahkan kekuatan petir. Ketika jurus pamungkas Lei Yi dilemahkan hingga ekstrim oleh kendali Ye Chen Feng atas kekuatan alam semesta, boneka pedang dan dewa pertempuran emas mendekati tubuh Lei Yi. Mereka meluncurkan gerakan pamungkas padanya dari kedua sisi, menyeret energinya. Pada saat berikutnya, Chaos Divine Beast berubah menjadi bentuk tempurnya. Dia melepaskan lebih dari 200 juta kilogram kekuatan dan melemparkan peti mati perunggu kuno Sein ke arah Lei Yi. Pada saat ini, Spirit Fish, Markis Qian Ming, dan yang lainnya juga mengendalikan harta karun semu mereka masing-masing dan menyerang Lei Yi bersama-sama. Meskipun kekuatan Lei Yi kuat setelah menyatu dengan harta karun suci primordial, dia masih terkejut ketika dia diserang oleh begitu banyak senjata Semu Sein dan harta karun Semu Sein pada saat yang bersamaan. Dia ingin menghindar. Tetapi di bawah kendali kekuatan alam semesta Ye Chen Feng, kecepatan menghindar Lei Yi sangat terpengaruh. Dia tidak bisa menghindari Semu Sein Treasures yang datang dari segala arah. Pertahanan tubuhnya kembali dipatahkan. Darah mengalir dari sudut mulutnya saat dia terus mundur. Garis darah guru surgawi, garis darah setan ilahi terbakar. Dengan bantuan air rahasia surgawi, Ye Chen Feng dengan cepat memulihkan kekuatan jiwanya yang hampir kering. Dia membakar dua garis keturunan dan memadatkan empat pola dao. Mereka melayang di atas kepalanya dan melompat tinggi. Gu Jiange, hati pedang bulan cerah. Dengan tebasan, keempat pola dao dan kekuatan alam semesta bergabung menjadi satu dan berubah menjadi pedang dewa dengan suara Tao Agung. Itu menebas Lei Yi, yang darahnya mendidih. Saat Gu Jiange menebas, semua kecemerlangan ditelan. Seolah-olah hanya ada pedang ilahi yang tak terkalahkan yang tersisa di dunia. Menghadapi pedang ilahi Ye Chen Feng, Lei Yi menarik nafas dalam-dalam dan menstabilkan tubuhnya. Dia memegang pedang petir suci di tangannya untuk memblokir dengan seluruh kekuatannya. Ribuan petir menyembur keluar dari pedang suci, menghalangi Gu Jiange Ye Chen Feng. Ledakan Lei Yi memblokir gerakan pembunuhan pamungkas Ye Chen Feng, tapi dia tidak bisa memblokir serangan dewa pertempuran emas yang berputar di belakangnya. Dewa pertempuran emas meledak, dan cahaya kepalan emas yang menyelaukan menghantam tubuh Lei Yi. Kekuatan yang meletus dalam sekejap membuat Lei Yi kehilangan kendali atas tubuhnya dan lukanya semakin parah. Kitab Suci Petir Bulu Perak Lei Yi menarik nafas dalam-dalam dan menekan lukanya. Sejumlah besar petir seperti bulu perak terbang keluar dari tubuhnya. Seperti badai petir, ia menyerang boneka pedang, Chaos Divine Beast, Markis Qian Ming, dan yang lainnya yang dekat dengannya. Dia ingin membunuh mereka. Kekuatan alam semesta, pengurungan ruang. Melihat Markis Qian Ming dan yang lainnya dalam bahaya, Ye Chen Feng terus mengendalikan kekuatan alam semesta untuk mengisolasi ruang dan melarutkan jurus pembunuhan pamungkas Lei Yi. Serangannya berulang kali dibubarkan oleh Ye Chen Feng, dan segel cahaya naga Jiao ditekan secara paksa oleh sembilan pola Jiao. Ini membuat Lei Yi, yang terkekang di mana-mana dan tidak bisa menggunakan kekuatan sebenarnya dari alam surgawi Nirvana, mencium bahaya. Lei Yi, yang terus-menerus diserang oleh kuasa Holy Treasures yang dikendalikan oleh Markis Qian Ming dan yang lainnya, dan lukanya terus memburuk. Dia memanggil cermin kuno emas gelap dan menyematkannya ke dalam pakaian perang rusak di dadanya. Itu adalah cermin kuno dari tingkat harta kuasi kudus. Ye Chen Feng mencibir dan berkata, Lei Yi, kamu terlalu lusuh. Harta tingkat ini tidak bisa menyelamatkan hidupmu. Junior, kekuatan eksternal selalu merupakan kekuatan eksternal. Kamu tidak bisa membunuhku dengan kekuatan eksternal. Lei Yi menarik nafas dalam-dalam dan membakar semua darah dan darah di tubuhnya. Seluruh tubuhnya seperti pancaran terakhir dari matahari terbenam. Dia menjadi beberapa tahun lebih muda, dan kekuatannya meningkat lagi. Suara mendesing. Dengan suara yang menusuk telinga, Lei Yi, yang darah dan darahnya terbakar, tiba-tiba berakselerasi. Dengan pedang petir suci serangannya, dia menerobos harta kuasi kudus dan menyerang Ye Chen Feng, yang mengendalikan cermin alam semesta dan terus menahan serangannya. Selama dia membunuh Ye Chen Feng, krisisnya akan terpecahkan. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.